Begitu Yuan Xiong mengatakan ini, kerumunan itu menyadari bahwa tidak ada seorangpun dari keluarga Feng yang ada di sini. Kerumunan terdiam sejenak, keheningan itu menakutkan. Eliksir pengumpul Ki-7 harta karun disempurnakan oleh tetua kepala keluarga Feng. Itu disempurnakan oleh tetua kepala keluarga Feng. Pantas saja saya tidak melihat kepala keluarga Feng. Tidak ada yang menyangka bahwa ramuan sekuat itu disempurnakan oleh tetua kepala keluarga Feng. Wajah Yang King Yun dan Mokun muram. Mereka ingin membelinya dalam jumlah besar, tetapi keluarga Feng tidak berniat menjualnya kepada mereka. Ini memalukan. Feng Wuchen, bocah itu. Mokun mengertakan gigi. Dia sangat marah dan sepertinya dia bisa meledak kapan saja. Orang-orang dari kota Hushuang diam-diam sangat gembira. Banyak dari mereka yang menyombongkan diri. Tanpa persaingan dari keluarga Yang dan Mo, lebih banyak orang dapat membeli tujuh harta karun Ki-Gatering Eliksir. Melihat kedua kepala keluarga itu, Yuan Xiong tersenyum tipis. Kepala keluarga, Penatua Feng sudah menjadi alkemis kelas 2. Pavilion Wan Bao tidak boleh menyinggung perasaannya. Saya harap Anda dapat memaafkan kami. Alkemis kelas 2. Kerumunan kembali berseru. Hah. Mokun mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Yang King Yun juga pergi bersama anggota keluarga yang lainnya. Kedua keluarga itu menyinggung keluarga Feng. Mereka tidak memiliki nasib dengan tujuh harta karun Ki-Gatering Eliksir dalam hidup ini. Jika saya adalah kepala keluarga Feng dan telah mencapai alam Yuan dan, saya pasti akan menghancurkan keluarga Yang dan Mo. Keluarga Feng akan bangkit. Dengan ramuan yang begitu kuat, keluarga Feng akan menjadi lebih kuat. Keturunan kita juga akan memiliki kesempatan untuk melampaui keturunan kedua keluarga tersebut. Keluarga yang akan jatuh. Tanpa siapapun yang bekerja, koin emas keluarga itu cepat atau lambat akan habis. Untungnya, kami tidak menyinggung keluarga Feng. Kepala keluarga Feng adalah orang yang saleh dan jujur. Tuhan selalu menjaga orang benar. Penonton merasa iri. Yuan Xiong menekan tangannya lagi dan tersenyum. Ramuan pengumpul Ki-7 harta karun tidak mahal. Kepala keluarga Feng telah mempertimbangkan kesulitan semua orang, jadi setiap ramuan hanya berharga 5.000 koin emas. Itu hebat. 5.000 koin emas untuk satu ramuan. Saya bisa membeli satu ramuan sebulan. Kepala keluarga Feng benar-benar orang baik. Dia tahu bagaimana mempertimbangkan kita. Keluarga Feng adalah yang terbaik. Hidup klan Feng. Hidup klan Feng. Ketika kata-kata Yuan Xiong jatuh, kerumunan sekali lagi menjadi gempar. Banyak orang yang terharu dan menangis bahagia. Melihat kerumunan yang bersemangat, Yuan Xiong tersenyum dan berkata, Tuan muda ketiga dari keluarga Feng juga mengatakan bahwa setiap orang memiliki bubuk obat, tetapi perlu waktu untuk menunggu. Dia berharap semua orang tidak akan memperjuangkannya. Jika Anda bisa jangan membelinya hari ini, Anda dapat membelinya besok. Jika Anda tidak dapat membelinya besok, Anda dapat membelinya lusa. Bubuk kondensasi tujuh harta karunki tidak akan habis. Pavillion Master Yu, ada begitu banyak orang di kota Wushuang. Bisakah Penatua Feng memurnikan begitu banyak orang? Bukankah itu akan melelahkan tubuhmu? Ya, saya mendengar bahwa alkimia sangat melelahkan dan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Jika Penatua Feng pingsan karena kelelahan, bukankah kita tidak akan punya obat lagi di masa depan? Kerumunan kembali khawatir. Semua orang dapat yakin, Penatua Feng telah berjanji untuk memberikan formula tersebut kepada Pak Tua, dan Pak Tua akan menyempurnakannya sesegera mungkin. Yuan Xiong tersenyum bahagia, dan ini juga merupakan momen kritis baginya untuk menjadi alkemis kelas dua. Setelah itu, dia melihat ke arah Zhang Han dan memberi isyarat agar dia mulai menjual. Semuanya berbaris, jangan memperebutkannya. Zhang Han berkata dengan keras, dan kerumunan menjadi bersemangat lagi. Pelayan Zhang, aku yang pertama, berikan saya satu. Ayo cepat, aku juga menginginkannya. Saya juga, aku juga menginginkannya. Satu set, dua set. Semua orang bertarung gila-gilaan, seolah-olah mereka sedang melakukan obral. Dalam waktu kurang dari satu jam, ratusan bubuk obat yang dimurnikan oleh Feng Qianyang dan Feng Wuchen semuanya terjual abis. Bubuk obat yang begitu populer jelas merupakan yang paling populer dalam sejarah pavilion Wan Bao, bahkan lebih populer daripada pelelangan. Setelah terjual abis, Zhang Han tercengang. Dia tidak percaya ratusan bubuk obat terjual begitu cepat. 350 terjual abis. Zhang Han berkedip linglung. Satu demi satu, terjual abis. Tidak terasa lama sekali, Zhang Han meraih ke belakangnya dan menemukan bahwa itu kosong. Ada tiga antrean panjang di luar pavilion Wan Bao, tetapi tidak ada satupun yang bisa membelinya. Bahkan orang-orang di aula utama tidak dapat memperolehnya. Meskipun mereka kecewa, mereka tahu besok akan ada lebih banyak lagi, dan tidak akan pernah ada kekurangan. Saya tidak tahu bagaimana Feng Qianyang meneliti bubuk obat ini. Yu Wan Xiong merasa iri. Wu Chen, periksa panasnya, apakah tidak apa-apa? Di ruang alkimia keluarga Feng, Feng Qianyang, yang sedang memurnikan bubuk obat, bertanya dengan cemas. Tetua pertama, tingkatkan panasnya. Jika tidak, ramuan lainnya akan hancur sebelum daun mistik kental ungu bisa mekar. Feng Wu Chen buru-buru berkata, dia menatap kuali dan berpura-pura fokus pada pemurnian. Memurnikan bubuk kondensasi ketujuh harta karun adalah hal yang mudah bagi Feng Wu Chen, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya di depan Feng Qianyang. Beberapa hari ini, Feng Wu Chen dan Feng Qianyang sedang memurnikan bubuk obat di ruang alkimia. Feng Qianyang sudah mengetahui bahwa Feng Wu Chen dapat memurnikan bubuk obat berkualitas tinggi, jadi dia telah meminta nasihat. Dengan upaya berkelanjutan Feng Qianyang, kualitas bubuk obat yang dimurnikan semakin tinggi. Menurut Feng Wu Chen, Feng Qianyang meningkatkan panasnya selangkah demi selangkah. Setelah setengah jam, Feng Qianyang berhasil menyempurnakan bubuk kondensasi tujuh harta karunki, dan kualitasnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, yang membuatnya sangat bahagia. Wu Chen, tuanmu sungguh luar biasa. Menurut tuanmu, kualitas bubuk obat telah meningkat pesat. Dan kamu nak, bakat alkimia kamu juga sangat menakutkan, sudah berapa hari gurumu mengajarimu. Anda tampaknya lebih terampil dari saya. Feng Qianyang sangat gembira, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memuji Feng Wu Chen. Tidak beberapa hari, seharusnya sekitar lima atau enam hari. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Anak nakal, jangan pukul aku. Feng Qianyang memutar matanya. Lima atau enam hari terlalu lama, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan orang lain untuk berhasil. Jika Feng Qianyang tidak memiliki fondasi bertahun-tahun, mustahil berhasil dalam waktu setengah bulan. Setelah beberapa hari pemurnian yang gila dan intensitas tinggi, Feng Wu Chen merasa kekuatan jiwanya meningkat dengan cepat, dan dia mulai menyentuh ambang batas alkemis kelas dua. Pena tua agung, setelah beberapa hari pemurnian, bubuk obat ini seharusnya dapat bertahan selama beberapa hari. Saya harap Yuan Xiong dapat memurnikannya sesegera mungkin. Saya harus kembali berlatih. Pena tua agung, jangan lupa berlatih alkimia. Guru berkata bahwa berlatih alkimia akan membantu Anda menerobos ke alkemis kelas tiga sesegera mungkin. Feng Wu Chen berkata sambil berjalan keluar dari ruang alkimia. Setelah tinggal di ruang alkimia selama beberapa hari, seluruh tubuhnya dipenuhi aroma herbal. Melihat Feng Wu Chen pergi, mata tua Feng Qianyang sedikit berkerut, dan bergumam, anak nakal ini tidak sederhana. Kekuatan jiwanya sangat kuat, dia dapat memurnikan bubuk obat sesuka hatinya, dan kualitasnya lebih tinggi daripada milik pak tua, dan dia tidak gagal sekalipun, tidak heran ada ahli di keluarga Feng saya. Kembali ke kamar, Feng Wu Chen meminta Xiaolan mengganti seember air, dan mandi dengan nyaman untuk menghilangkan bau tumbuhan di tubuhnya. Menarik napas dalam-dalam, Feng Wu Chen berbaring di tempat tidur, dan berkata, memurnikan obat memang tidak mudah, tapi sekarang adalah saat yang tepat untuk berlatih, saya tidak boleh malas. Menahan kelelahan, Feng Wu Chen duduk bersila, dan mulai berlatih teknik budidaya Dewa Naga Tertinggi. Bahkan tanpa key gathering pil, kecepatan kultifasi Feng Wu Chen sangat cepat hanya dengan mengandalkan key gathering powder. Ketika saya kembali, saya harus menyempurnakan beberapa pil pengumpul ki untuk membantu kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua meningkatkan kultifasi mereka. Feng Wu Chen menghitung dalam hatinya. Meskipun key gathering pil adalah pil kelas satu, bahkan Feng Qian yang merasa kesulitan untuk memperbaikinya, tentu saja lain ceritanya ketika dia menjadi alkemis kelas dua. Setelah sepuluh menit, kelelahan Feng Wu Chen hilang, dan dia menjadi penuh energi lagi. Kultifasi dan kekuatan jiwaku sama-sama meningkat, efeknya sangat jelas. Sepertinya tidak akan lama lagi aku bisa menjadi alkemis kelas dua. Pada saat itu, aku bisa menyempurnakan pil pelarut jiwa dan memberikannya kepada yang kedua, yang lebih tua dan yang lainnya untuk berlatih. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum ringan. Pil pelarutan jiwa dapat membantu seorang kultifator transformasi asal untuk meningkatkan budidaya mereka satu tingkat, dan efeknya sangat kuat. Meregangkan tubuhnya, Feng Wu Chen keluar kamar, dan berencana pergi ke toko obat keluarganya. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan beberapa pil pengumpul ki. Kakak Feng, Feng Wu Chen baru saja keluar dari pintu ketika tawa Ling Xiao Xiao mencapai telinganya. Feng Wu Chen sudah terbiasa. Setiap kali dia keluar, orang pertama yang muncul di hadapannya adalah Ling Xiao Xiao. Pemurnian ki tingkat ketujuh, saya akhirnya berhasil menembus. Aku benar-benar tidak tahu dari mana asalmu gadis kecil, bakatmu sangat menakutkan. Melihat Ling Xiao Xiao dengan senyuman manis, Feng Wu Chen berkata tanpa daya. Sejujurnya, Feng Wu Chen belum pernah melihat Ling Xiao Xiao bertarung, tetapi dia merasa kekuatan Ling Xiao Xiao pasti sangat kuat, atau setidaknya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mendengar ini, Ling Xiao Xiao menjulurkan lidah merah mudanya, dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli betapa menakutkannya bakatku, kultifasiku tidak dapat meningkat secepat kakak Feng. Bakat kakak Feng bahkan lebih menakutkan, meningkat dua kali lipat. Level dalam waktu setengah bulan, aku tidak bisa melakukan itu. Ayo pergi, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Dia sudah terbiasa dengan Ling Xiao Xiao yang mengikutinya kemana-mana, dan dia tidak merasa jijik sedikitpun. Sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Oke, Ling Xiao Xiao sangat gembira, dan dia dengan erat memegang lengan Feng Wu Chen. Kemunculan keduanya bak pasangan yang sedang jatuh cinta, membuat orang iri. Feng Wu Chen tidak tahu bahwa dia tidak keluar, tetapi ketika dia keluar, dia terkejut. Di luar keluarga Feng, ada kerumunan besar orang dari kota Ushuang, semuanya berjuang untuk membeli bubuk obat. Kemunculan Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao langsung membuat mereka heboh. Melihat reaksi penonton, Feng Wu Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Semuanya, tenanglah. Feng Wu Chen berteriak, lalu berkata, semuanya, bubuk kondensasi Ki-7 harta karun hanya dapat dibeli di pavilion Wan Bao. Keluarga Feng dan tokoh keluarga Feng tidak menjual bubuk kondensasi Ki-7 harta karun. Jika Wan Pavilion Bao sudah terjual abis, Anda hanya bisa menunggu sampai besok. Feng Wu Chen sudah lama mengharapkan hal ini terjadi, jadi dia menjual bubuk obat di pavilion Wan Bao. Feng Wu Chen telah memperoleh hak untuk menjualnya hanya untuk persiapan. Penonton kecewa. Mereka mengira bisa membelinya di keluarga Feng, namun pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi tanpa daya. Melihat kerumunan itu pergi, Feng Wu Chen menghela nafas lega. Saat dia hendak mengambil langkah maju, Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, ada aura pembunuh. Kaka Feng, ini keluarga Mo. Ling Xiao Xiao melihat sekilas keluarga Mo. 32. Mo Lei, siapa dia? Kurasa aku belum pernah melihatnya di klan Mo, Ling Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wu Chen mencibir, putra Mo Kun. Dia saudara laki-laki Mo Ling Er. Saya tidak menyangka dia akan kembali secepat itu. Saya mendengar dari Mo Ling Er bahwa dia pergi berlatih. Ling Xiao Xiao mengangguk, begitu. Pantas saja dia berada di alam transformasi asal tingkat ketiga. Ayo pergi, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum, melirik ke arah Mo Lei. Mo Lei beberapa tahun lebih tua dari Feng Wu Chen, itulah sebabnya dia berada di alam transformasi asal tingkat ketiga. Sayangnya, bakatnya tidak sebaik Mo Ling Er. Dengan budidaya alam transformasi asal tingkat ketiga Mo Lei, dia sudah dianggap ahli dalam klan Mo. Alam transformasi asal tidak ada bandingannya dengan alam pemurnian Qi. Jika seorang kultifator tingkat pemurnian Qi ingin menerobos ke alam transformasi asal, ia harus menyempurnakan Qi sejatinya menjadi Yuan sejati. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa melangkah ke alam transformasi asal. Alam pemurnian Qi tingkat ketiga. Saya tidak menyangka bocah ini bisa kembali. Kecepatan kultifasinya memang menakutkan, kata Mo Lei dingin pada dirinya sendiri sambil menatap punggung Feng Wu Chen dengan dingin. Dalam waktu setengah bulan, ayah seharusnya bisa menerobos ke alam Yuan dan. Pada saat itu, inilah waktu kematianmu. Mo Lei mencibir dan berbalik untuk pergi. Dia tidak terburu-buru menyerang Feng Wu Chen. Kemunculan Mo Lei dan aura pembunuhnya mengingatkan Feng Wu Chen bahwa dia telah kembali. Dia ingin memberi tahu Feng Wu Chen. Sayangnya, Feng Wu Chen sama sekali tidak menganggapnya serius. Ketika Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao muncul di jalan, semua orang di kota Peerless dengan hormat menyambut mereka sebagai tuan muda Feng. Selain rasa hormat, ada lebih banyak rasa iri di mata mereka. Reputasi klan Feng meroket. Mereka sekarang adalah klan terkuat di kota Peerless, yang sepenuhnya menekan klan Mo. Yang paling penting, klan Feng menjual tujuh harta karun Ki Kondensasi Elixir, yang sangat populer di kota Peerless dan kota-kota sekitarnya. Selain itu, mereka memiliki kemitraan dengan Towsan Treasure Pavilion. Masa depan mereka tidak terbatas. Jika berita tentang tujuh harta karun Ki Kondensasi Elixir terus menyebar, tidak akan lama sebelum berita itu sampai ke Akademi Api Langit. Ada banyak siswa di Akademi Api Langit, dan bahkan lebih banyak lagi dari mereka yang berada di ranah penyempurnaan Ki. Elixir Kondensasi tujuh harta karun tidak diragukan lagi merupakan harta budidaya terbaik bagi mereka. Pada saat itu, para tetua Akademi mungkin akan mengunjungi kota Wushuang lagi dan bahkan meminta resepnya. Tentu saja, ini adalah masalah masa depan. Tuan Muda Ketiga, Bayi Yun Ki menyapa dengan hormat di toko obat. Paman Bayi, bantu aku menyiapkan ramuan di atas batang bambu. Jika kamu memiliki ramuan ini di masa depan, silakan bawa lebih banyak lagi. Feng Wuchen menyerahkan potongan bambu itu. Bagus, mohon tunggu sebentar, Tuan Muda Ketiga. Bayi Yun Ki mengangguk. Saudara Feng, orang-orang dari keluarga yang ada di sini. Saat ini, Ling Xiao Xiao mengingatkan, matanya yang indah sudah melihat ke jalan di luar toko. Di jalan, pemimpin penjaga keluarga Yang, Yang Yun Fei, memimpin lebih dari selusin penjaga dengan cara yang agresif. Feng Wuchen menoleh dan mencibir, mereka mungkin di sini untuk mencari ramuan kondensasi ki tujuh harta karun. Feng Wuchen. Yang Yun Fei berteriak pada Feng Wuchen begitu dia tiba di toko obat keluarga Feng. Sebagai pemimpin penjaga keluarga Yang, budidaya Yang Yun Fei berada di alam penyempurnaan ki tingkat ke-6, dan kekuatannya dapat dianggap kuat. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika tidak, enyahlah. Feng Wuchen berkata dengan dingin, matanya tajam dan ekspresinya tidak ramah. Feng Wuchen sudah sangat muat dengan kenyataan bahwa keluarga Yang dengan kekuatan penuh mencelah keluarga Feng. Oleh karena itu, Feng Wuchen tidak akan memberikan wajah apapun kepada keluarga Yang. Keluarga Feng menjual obat mujarab. Jika bisnisnya adil, mengapa Anda tidak menjualnya kepada keluarga Yang saya? Yang Yun Fei bertanya dengan marah. Feng Wuchen mencibir, tidakkah menurutmu pertanyaanmu bodoh? Mengapa saya harus menjualnya ke keluarga Yang Anda? Beri saya alasan mengapa saya harus menjualnya ke keluarga Yang Anda? Tuan Muda Feng, apakah Anda takut bakat keluarga yang kami akan melampaui bakat keluarga Feng Anda? Seorang penjaga memprovokasi. Melampaui, Feng Wuchen mencibir dengan jijik, keluarga yang Anda ingin melampaui keluarga Feng saya. Lelucon yang luar biasa, sangat bodoh sehingga tidak ada obat yang bisa menyelamatkan Anda. Wajah Yang Yun Fei menjadi gelap, dan dia berkata dengan keras, Feng Wuchen. Bukankah ayahmu mengajarimu cara berbisnis? Anda jelas menggunakan posisi Anda untuk membalas dendam pribadi Anda. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan mencibir, Ayahku benar-benar tidak mengajariku cara berbisnis. Keluarga Fengku menjual ramuan kepada siapapun yang kami inginkan. Jika kamu tidak ingin menjualnya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan itu. Jika kamu mempunyai kemampuan, perbaikilah sendiri. Anda, Yang Yun Fei sangat marah, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Dengan dingin melirik Yang Yun Fei, Feng Wuchen berkata dengan nada mengejek, Jika kamu ingin membelinya, maka baiklah. Selama Yang King Yun secara pribadi berlutut di depan keluarga Fengku dan meminta maaf, maka dengan enggan aku akan menjual satu ramuan padamu. Jika Anda tidak bisa melakukannya, enyahlah. Tuan muda ini tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Feng Wuchen, kamu bertindak terlalu jauh, Yang Yun Fei meraung. Kenapa kamu tidak berlutut dan bersujud padaku, maka aku akan menjualmu satu ramuan sekarang. Feng Wuchen mencibir. Jika Feng Wuchen ingin melakukan ini, keluarga yang dapat membelinya. Siapapun yang ingin membelinya harus mengemis. Siapapun yang ingin membelinya harus mengemis. Kau ingin aku berlutut, dalam mimpimu, Yang Yun Fei berteriak dengan marah. Ingin membeli obat mujarab, dalam mimpimu, berlutut dan bersujud dan aku akan menjualnya. Juga, kembalilah dan beritahu Yang King Yun bahwa siapapun yang ingin membeli ramuan dapat datang ke keluarga Feng dan bersujud, gratis. Feng Wuchen membalas tanpa menahan diri. Melihat penampilan arogan Feng Wuchen, Yang Yun Fei meledak marah. Wajahnya berkedut, dan dia ingin menamparnya sampai mati, tapi dia tidak berani. Ini adalah kota Husuang, wilayah keluarga Feng. Jika dia berani pindah ke sini, Feng Zheng Xiong pasti tidak akan membiarkan keluarga yang pergi. Yang Yun Fei, kamu berani menyentuh Tuan Muda Ketigaku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Pada saat ini, Bai Yun Qi, yang membawa ramuan herbal, menunjuk ke arah Yang Yun Fei dan berkata dengan marah. Dia bergegas dengan marah, sepertinya dia akan menyerang. Ketika Bai Yun Qi keluar, Yang Yun Fei tidak berani mengatakan apapun. Keduanya berada di alam Qi ke-6, tapi Bai Yun Qi lebih kuat darinya. Enyahlah, Bai Yun Qi meraung, dan aura kuat meledak, menakuti para penjaga keluarga Yang. Keluarga Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Feng Zheng Xiong telah melangkah ke alam Yuan Dan, dan kekuatannya meningkat pesat. Keluarga Yang tidak memiliki kekuatan untuk menantang keluarga Feng. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah, juga tidak berani. Yang Yun Fei, daripada membuang-buang waktu di sini, kenapa kamu tidak kembali dan memikirkan cara mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga Yang. Kamu masih bisa bertahan sekarang, tapi aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Tanda seru petik 2. Feng Wuchen mencibir, lalu dia memasukkan ramuan itu ke dalam cincin penyimpanannya dan pergi bersama Ling Xiao Xiao. Cincin penyimpanan, Tuan Muda Ketiga memiliki cincin penyimpanan. Bai Yun Ki kaget. Yang Yun Fei dan yang lainnya juga melihat Feng Wuchen melambaikan tangannya dan ramuannya menghilang. Cincin penyimpanan sama berharganya dengan artefak bermutu tinggi. Cincin penyimpanan bernilai puluhan ribu koin emas. Di seluruh keluarga Feng, hanya Feng Zheng Xiong dan Feng Qianyang yang memiliki cincin penyimpanan normal. Yang lain tidak memilikinya. Oleh karena itu, akan aneh jika mereka tidak terkejut melihat Feng Wuchen memiliki cincin penyimpanan. Oh benar, aku lupa memberitahumu. Akulah yang menyuruh pavilion Wan Bao dan keluarga di sekitarnya untuk memutuskan bisnis mereka dengan keluarga Yang. Jangan lupa memberitahu Yang King Yun saat kamu kembali. Feng Wuchen mencibir. Apa, Anda melakukannya? Mata Yang Yun Fei melebar, dan para penjaga menjadi kaku. Feng Wuchen memiliki kemampuan membuat pavilion Wan Bao melakukan sesuatu. Keluarga Feng saat ini bisa, tapi keluarga Feng sebelumnya pasti tidak bisa, apalagi Feng Wuchen. Bahkan Feng Wuchen saat ini, bagi Yang Yun Fei dan yang lainnya, tidak memiliki kemampuan untuk membuat pavilion Wan Bao memutuskan bisnis mereka dengan keluarga Yang. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kamu menyinggung perasaanku. Feng Wuchen mencibir tanpa menoleh. Ketika Feng Wuchen kejam, mereka yang menyinggung perasaannya akan merasa takut. Kau lah yang membunuh pengawal klan Yang. Yang Yun Chong bertanya dengan marah. Yang Yun Fei, jika kamu berani memfitnah Tuan Mudaku lagi, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Bai Yun Qi berteriak dengan marah sambil menatap Yang Yun Fei dengan ganas. Huff, ayo pergi. Yang Yun Fei mendengus marah dan pergi bersama anak buahnya. Melihat Yang Yun Fei dan yang lainnya pergi, Bai Yun Qi mencibir, Yang King Yun, Tuan Muda Ketiga kita bukan lagi Tuan Muda Ketiga di masa lalu. Tuan Muda Ketiga pasti lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Semua orang di keluarga Feng sudah tahu bahwa Feng Wuchen adalah seorang alkemis, dan bubuk kondensasi ki-7 harta karun yang dimurnikannya bahkan lebih kuat daripada milik Feng Qianyang. Dia juga memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan, dan dia memiliki seorang master ahli di belakangnya. Belum lagi master ahli Feng Wuchen, hanya bakat kultivasi Feng Wuchen yang menakutkan saja yang menakutkan. Untuk memancing kejeniusan seperti itu, bukankah itu berarti memotong jalan keluarnya sendiri? Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sudah terlambat. Feng Wuchen mengajak Ling Xiao Xiao jalan-jalan, makan, dan kembali ke keluarga Feng. Saudara Feng, kamu baru saja memprovokasi mereka. Apakah kamu tidak takut mereka akan melakukan sesuatu yang putus asa? Ling Xiao bertanya sambil tersenyum. Keluarga yang bukan lagi sebuah ancaman. Ancaman utama adalah keluargamu. Keluarga yang dan keluargamu mempunyai hubungan yang baik. Jika saya tidak memprovokasi keluarga yang, bagaimana saya bisa membuat mereka menyerang? Feng Wuchen mencibir. Begitu. Saudara Feng sangat pintar. Kamu ingin menggunakan keluarga yang untuk membuat keluarga mu menyerang. Lalu kamu dapat menghancurkan mereka dengan benar. Ling Xiao Xiao tertawa. Bukankah kamu juga pintar? Feng Wuchen tertawa. Dengan kekuatan keluarga Feng saat ini, mereka memang bisa menghancurkan keluargamu. Namun, Feng Zheng Kiong adalah orang yang jujur. Bahkan jika Feng Wuchen bersedia, Feng Zheng Kiong tidak akan setuju. Jika keluarga mu dan keluarga yang menyerang lebih dulu, maka situasinya akan berbeda. Saudara Feng, aku akan memberimu harta karun. Mata indah Ling Xiao Xiao menoles saat dia tiba-tiba berbicara, seolah dia sudah lama ingin mengatakannya. Harta karun apa? Feng Wuchen memandang Ling Xiao Xiao dengan heran. Ling Xiao Xiao membalik tangan gioknya, dan dengan kilatan cahaya putih, sebuah gulungan muncul dari udara tipis. Ini. Feng Wuchen dapat mengetahui secara sekilas bahwa itu adalah teknik kultivasi atau keterampilan bela diri, tetapi dia tidak yakin apa itu. Ini adalah keterampilan bela diri. Ling Xiao Xiao tertawa dan berkata, Saudara Feng, saya sudah lama berada di keluarga Feng. Semua yang saya makan dan minum berasal dari keluarga Feng. Bibi Xiao dan Paman Feng sangat baik kepada saya, dan Saudara Feng juga sangat baik. Baik padaku. Sebagai tanda penghargaan, ini adalah hadiahku untuk keluarga Feng. Khawatir Feng Wuchen akan menolak, Ling Xiao Xiao menambahkan, jika Saudara Feng tidak menginginkannya, kamu dapat memberikannya kepada Paman Feng dan yang lainnya. Ini adalah keterampilan bela diri kelas mistik kelas menengah. Melihat ekspresi khawatir Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen tertawa dan berkata, Gadis kecil, aku sedang menunggumu mengatakannya. Hanya orang bodoh yang tidak menginginkan keterampilan bela diri kelas mistik kelas menengah. Seluruh kota peerless hanya memiliki satu keterampilan bela diri kelas mistik tingkat rendah. Jika ayah dan yang lainnya mengembangkan keterampilan bela diri ini, kekuatan bertarung mereka pasti akan meningkat pesat. 33. Feng Wuchen memiliki ingatan tentang Dewa Naga Jahat, jadi dia memiliki semua jenis teknik seni bela diri. Selama dia mau, semua orang di keluarga Feng bisa berlatih teknik seni bela diri kelas bumi atau bahkan teknik seni bela diri kelas surga. Namun, keluarga Feng terlalu lemah. Jika mereka tiba-tiba mempraktikkan teknik seni bela diri yang kuat, orang akan mencurigainya dan itu akan membawa banyak masalah bagi keluarga Feng. Oleh karena itu, semuanya harus menunggu sampai keluarga Feng menjadi lebih kuat sebelum Feng Wuchen dapat menggunakan teknik seni bela diri yang kuat. Hal-hal ini tidak bisa diburu-buru. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan mereka, bukan melatih teknik bela diri yang kuat. Kembali ke keluarga Feng, Ling Xiao Xiao memberikan teknik seni bela diri tingkat menengah mistik kepada Feng Zheng Kiong. Hal ini membuat semua orang di keluarga Feng sangat gembira. Meskipun itu hanya teknik seni bela diri mistik tingkat menengah, itu sudah merupakan keberadaan yang sangat kuat bagi kota peerless dan kekuatan lain di kota-kota sekitarnya. Dengan teknik seni bela diri mistik tingkat menengah, keluarga Feng bisa menjadi lebih kuat. Di masa depan, mereka bahkan mungkin bisa berdiri sejajar dengan sekte besar lainnya. Hanya dari peningkatan budidaya keluarga Feng dalam beberapa hari terakhir, dapat dilihat bahwa kekuatan keluarga Feng meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Keluarga Feng dapat melihat perubahan ini. Ini adalah awal kebangkitan keluarga Feng. Dan semua ini disebabkan oleh Feng Wuchen. Setelah beberapa hari, efek kuat dari tujuh harta karun ki kondensasi bubuk telah menaklukkan semua orang di kota peerless dan kota-kota sekitarnya. Untuk obat ini, semua orang menjadi lebih gila lagi. Menggunakan bubuk kondensasi ki tujuh harta karun untuk berkultivasi membuat banyak praktisi alam penyempurnaan ki merasa seperti mereka telah menjadi jenius. Mereka bahkan bisa berdiri sejajar dengan para jenius dari keluarga yang dan keluargamu. Kecepatan kultivasi yang mengerikan itu sepenuhnya menutupi kurangnya bakat mereka. Obat yang bisa mengubah diri menjadi jenius, bisa dibayangkan berapa banyak orang yang tergila-gila padanya. Tentu saja, ini hanya efek yang kuat di alam pemurnian ki. Itu akan kehilangan efeknya setelah memasuki alam esensi. Namun, itu masih memungkinkan seseorang untuk memasuki alam esensi sebelum orang lain. Untuk menerobos ke alam esensi, bubuk kondensasi tujuh harta karun mutlak diperlukan. Hanya dalam beberapa hari, beritanya sudah menyebar ke Akademi Sky Flame. Telah dipastikan bahwa bubuk kondensasi tujuh harta karun sepuluh kali lebih kuat daripada bubuk penambah ki. Hal ini membuat para siswa sangat cemas. Mereka tidak sabar untuk segera keluar dari Akademi dan terbang ke kota Pirlas untuk membeli bubuk kondensasi tujuh harta karun. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa bubuk kondensasi tujuh harta karun yang begitu kuat diciptakan oleh seorang tetua keluarga Feng. Mendengar berita ini seperti sambaran petir, meledak di telinga Mollinger. Seluruh tubuhnya membeku. Mollinger merasa setelah dia putus dengan Feng Wuchen, segalanya telah berubah. Dekan dan ketiga tetua sama-sama terkejut. Sebagai alkemis kelas 4, Zen Yuntian belum pernah mendengar tentang keberadaan tujuh harta karun ki kondensasi eliksir. Terlebih lagi, itu sepuluh kali lebih kuat dari ki meningkatkan eliksir. Feng Qiyanyang baru saja menjadi alkemis kelas 2, dan dia sudah mampu mengembangkan bubuk kondensasi tujuh harta karun ki. Berita mengatakan bahwa bubuk kondensasi ki tujuh harta karun sepuluh kali lebih kuat daripada bubuk penambah ki. Apakah itu mungkin? Penatu Asu bertanya dengan ragu. Dia tidak dapat mempercayainya. Berita itu datang dari kota Wushuang. Itu seharusnya tidak palsu, Xing Tian Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, dia tidak berani percaya bahwa Feng Qiyanyang dapat mengembangkan bubuk obat yang begitu kuat. Jika itu benar-benar dikembangkan oleh Feng Qiyanyang, lalu berapa banyak alkemis kuat yang lebih rendah darinya, seorang alkemis kelas 2. Jika tujuh harta karun ki kondensasi eliksir benar-benar memiliki efek yang begitu kuat, itu akan sangat penting bagi akademi kita. Kata Zhen Yun Tian, sebagai seorang alkemis kelas 4, dia tahu nilai sebenarnya dari tujuh harta karun kondensasi ki eliksir. Xing Tian Feng menganggup dan berkata, Kamu benar, tetua agung. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan resepnya. Dengan begitu, para siswa di akademi akan dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Dekan, Penatua, Instruktur Li masuk ke Aula Utama. Instruktur Li, bukankah saya meminta Anda pergi ke kota Wushuang? Penatua Su bertanya. Tidak perlu pergi. Keluarga Lin dari kota Wushuang telah mengirim seseorang untuk mengantarkan tujuh harta karun kondensasi ki eliksir kepada Lin Yu. Saya telah mengambil sebagian dari Lin Yu. Silakan lihat, tetua agung, Instruktur Li berkata dengan hormat dan memberikan obat mujarab. Zhen Yun Tian meminum ramuan itu dengan cemas. Hanya dengan mengendus, dia sangat yakin akan efek kuat dari obat mujarab tersebut. Dia menjadi sangat bersemangat. Melihat ekspresi gembira Zhen Yun Tian, Xing Tian Feng dan yang lainnya sudah yakin bahwa efek ramuan itu tidak palsu. Kekuatan ramuan itu memang sepuluh kali lebih kuat dari bubuk penambah ki. Tampaknya Feng Qian Yang benar-benar telah mengembangkan ramuan ajaib, kata Zhen Yun Tian penuh semangat. Xing Tian Feng menganggup dan berkata, sepertinya Penatua Agung harus meluangkan waktu untuk pergi ke keluarga Feng di kota Wushuang. Mudah-mudahan, Anda bisa mendapatkan formulanya kembali. Sekarang bukan waktunya. Tujuh harta karun ki kondensasi eliksir baru saja dirilis. Beritanya sudah menyebar ke Akademi. Banyak keluarga dan pasukan lain seharusnya sudah menerima berita itu. Ini bukan waktu yang tepat untuk pergi sekarang. Zhen Yun Tian menggelengkan kepalanya. Ya, Feng Wuchen adalah murid Akademi. Keluarga Feng mungkin setuju untuk memberi kita formulanya. Tidak perlu terburu-buru, kata Xing Tian Feng sambil tersenyum tipis. Ramuan kondensasi ki tujuh harta karun telah membuat keluarga Feng dan Feng Qian yang semakin terkenal. Keluarga dan pasukan dalam radius 10 ribu mil semuanya membawa hadiah ucapan selamat kepada keluarga Feng. Keluarga Feng sangat mulia, hadiah memenuhi aulah utama. Eselon atas dari setiap keluarga dan pasukan sangat menghormati Feng Zheng Kiong dan sangat sopan. Selain membeli tujuh harta karun ki kondensasi eliksir, semua keluarga dan pasukan ini ingin bekerja sama dengan keluarga Feng. Bahkan para alkemis dari tempat lain datang ke keluarga Feng. Penduduk kota Hu Shuang sangat iri. Feng Zheng Kiong tidak pernah menyangka bahwa keluarga Feng akan mengalami hari yang begitu mulia. Setiap penjaga yang berjalan di jalan akan merasa bangga. Semua kejayaan keluarga Feng dibawakan oleh Feng Wuchen. Seiring berjalannya waktu, berita tentang tujuh harta karun kondensasi ki eliksir telah menyebar ke beberapa keluarga dan kekuatan besar di Kekaisaran. Mereka belum pernah mendengar tentang tujuh harta karun kondensasi ki eliksir sebelumnya. Seorang alkemis peringkat dua bisa menciptakan ramuan yang begitu kuat. Tidak diragukan lagi, fakta bahwa begitu banyak keluarga dan pasukan pergi untuk memberi selamat kepada keluarga Feng di kota Hu Shuang adalah bukti terbaik. Eliksir kondensasi ki tujuh harta karun telah sepenuhnya menggantikan eliksir peningkat ki. Ini adalah keajaiban di daratan. Rumah Huangfu. Keluarga Feng kota Hu Shuang. Bukankah itu keluarga Feng Wuchen? Orang tua Feng Kianyang itu bisa menciptakan ramuan yang begitu kuat. Di aula utama, seorang lelaki tua berkata dengan sedikit terkejut. Pena tua agung, itu benar. Terlebih lagi, Feng Wuchen bukan lagi orang yang tidak berguna. Dia sekarang adalah seorang jenius yang tiada tarannya di kota Hu Shuang. Dia telah menerobos ke alam budidayaki, seorang pria parubaya melaporkan dengan hormat. Di kursi utama, kepala keluarga Huangfu tersenyum tipis. Seorang alkemis tingkat dua telah menciptakan ramuan kondensasi ki tujuh harta karun. Itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Keluarga Feng saat ini terkenal di mana-mana. Namun, jika kamu ingin bangkit, kamu harus meminta izin dari keluarga Huangfuku. Mata tetua agung berkilat dingin. Eliksir kondensasi ki tujuh harta karun adalah hal yang bagus. Kita harus mendapatkan resepnya kembali. Keluarga Mo dan keluarga Feng sudah berselisih. Biarkan Mo Kun yang menangani masalah ini, kepala keluarga Huangfu tersenyum tipis. Ramuan kondensasi ki tujuh harta karun dihargai oleh keluarga besar seperti keluarga Huangfu. Ini cukup untuk membuktikan nilai ramuan itu. Selain keluarga Huangfu, kekuatan besar lainnya juga mengincar tujuh harta karun kondensasi ki eliksir. Karena ramuan kondensasi tujuh harta karun, keluarga Feng menjadi pusat perhatian. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Berita tentang tujuh harta karun kondensasi ki eliksir telah menyebar luas. Berita tentang tujuh harta karun kondensasi ki eliksir telah mencapai kediaman jenderal kekaisaran-kekaisaran. Ramuan kondensasi ki tujuh harta karun, yang sepuluh kali lebih kuat daripada ramuan penambah ki, juga telah menarik perhatian jenderal. Ramuan kondensasi ki tujuh harta karun sangat penting untuk pelatihan prajurit kekaisaran. Dengan ramuan ini, tentara di alam penyempurnaan ki dapat menerobos ke alam primordial dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan tempur para prajurit. Kota kecil Wushuang sebenarnya memiliki seorang alkemis yang bisa menciptakan ramuan yang begitu kuat. Dan alkemis peringkat dua dalam hal itu. Di kediaman jenderal, seorang pria parubaya terkejut. Pria parubaya itu berusia awal tiga puluhan. Dia tampan dan memancarkan aura dan otoritas seorang ahli. Dia adalah jenderal kediaman jenderal, Ye Chang Kiong. Ye Chang Kiong memiliki banyak prestasi dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepada kekaisaran. Ia dikenal sebagai jenderal termuda dan terkuat dalam sejarah kekaisaran. Dia bertanggung jawab atas semua prajurit di kekaisaran. Keberadaan Ye Chang Kiong terkenal di kekaisaran. Dia sangat dihormati di kekaisaran dan sejajar dengan penasihat kekaisaran. Bahkan para jenderal dari negara lain menghormati Ye Chang Kiong. Ye Chang Kiong adalah kepala keluarga Ye saat ini. Keluarga Ye adalah keluarga besar di kekaisaran dan jauh lebih berkuasa daripada keluarga Huang Fu. Di mata keluarga Ye, keluarga Huang Fu hanyalah sebuah keluarga kecil. Keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Jenderal, saya juga mengetahui bahwa keluarga Feng telah memberikan obat mujarab kepada Yuan Xiong dari pavilion 10.000 harta karun. Sekarang, hanya Yuan Xiong dan keluarga Feng yang memiliki obat mujarab tersebut. Banyak keluarga dan kekuatan yang dengan gila-gilaan memperjuangkan 7 harta karun ramuan kondensasiki. Reputasi keluarga Feng semakin meningkat, seorang pemimpin melaporkan dengan hormat. Ye Chang Kiong menganggup dan berkata, eliksir kondensasiki 7 harta karun memang kuat. Satu ramuan hanya berharga 5.000 koin emas. Itu 2.000 koin emas lebih mahal daripada ramuan penambahki. Pantas saja obat ini menarik begitu banyak orang. Ye Chang Kiong menyesap tehnya dan berkata, Feng Kianyang dan Yuan Xiong tidak dapat membuat 7 harta karun ki kondensasi eliksir dalam jumlah besar. Memang itulah yang terjadi. Ramuan kondensasiki 7 harta karun terlalu populer dan terlalu banyak orang yang memperjuangkannya. Jenderal, mengapa tidak mengirim seseorang ke kota Wushuang dan meminta keluarga Feng untuk menyerahkan obat mujarab? Jika kekaisaran turun tangan, keluarga Feng tidak akan berani untuk tidak patuh, saran pemimpin itu. Menurutnya, keluarga Feng adalah bagian dari kekaisaran. Demi kekaisaran, keluarga Feng harus menyerahkan ramuan itu. Tidak, Ye Chang Kiong segera menggelengkan kepalanya dan memarahi, apa bedanya dengan merampok bandit gunung? Segera kirim seseorang ke kota Wushuang dan diskusikan dengan keluarga Feng. Jika keluarga Feng tidak bersedia, lupakan saja dan minta mereka membantu membuat ramuan kondensasi ki 7 harta karun, perintah Ye Chang Kiong. Ya, saya akan segera melakukannya, pemimpin itu menganggup dengan hormat. Jika kekaisaran bisa melatih sekelompok tentara elit, kekaisaran Yan Huo akan segera menjadi negara besar, pikir Ye Chang Kiong diam-diam dalam hati. Memimpin kekaisaran Yan Huo menjadi negara besar adalah impian seumur hidup Ye Chang Kiong. Meskipun Ye Chang Kiong bukan kepala keluarga Ye saat ini, hatinya tertuju pada kekaisaran. Dia setia dan mengabdi pada kekaisaran. 34. Sudah setengah bulan sejak 7 harta karun ki kondensasi eliksir dirilis. Obat mujarab selalu terbatas. Orang-orang dari berbagai kota dan kekuatan sedang mengantri untuk mendapatkan 7 harta karun ki kondensasi eliksir. Jalanan kota Hushuang padat setiap hari. Hal ini sebanding dengan jam sibuk di zaman modern. 7 harta karun ki kondensasi eliksir terlalu berpengaruh dan menggoda. Itu adalah harta karun yang dapat membantu generasi muda mencapai alam transformasi esensi dengan cepat. Tidak ada harta karun lain yang bisa menggantikannya. Bahkan ki gathering eliksir pun tidak. Meskipun ki gathering eliksir adalah obat mujarab kelas 1, ini dapat membantu seorang kultifator tingkat penyempurnaan ki naik satu tingkat. Namun, harganya sangat mahal. Tidak banyak orang yang mampu membelinya. Lebih penting lagi, bahkan seorang alkemis pun akan kesulitan membuat ki gathering eliksir. Bagaimanapun, alam alkimia terlalu lemah. Bahkan Feng Kianyang, seorang alkemis kelas 2, tidak dapat hadir. Obat mujarab yang dapat meningkatkan budidaya seseorang adalah yang paling rumit dan sulit dibuat. Tidak ada obat mujarab lain yang bisa menandinginya. Balai keluarga Mo Selamat kepada kepala keluarga karena telah menerobos ke alam Yuan dan. Mo Yuan Kong dan para petinggi lainnya sangat bersemangat. Mo Kun telah menerobos ke alam Yuan dan dengan bantuan eliksir transformasi esensi. Mo Kun awalnya berada di puncak alam transformasi esensi tingkat ke-9. Oleh karena itu, normal baginya untuk menerobos dalam waktu setengah bulan dengan bantuan eliksir transformasi esensi. Wajah Mo Kun dipenuhi kegembiraan. Kekuatan alam Yuan dan jauh lebih kuat daripada puncak alam transformasi esensi tingkat ke-9. Feng Zheng Kiong, sudah waktunya keluarga Feng membayar harganya. Mo Kun menyipitkan matanya dan mencibir. Mo Kun, yang telah menerobos ke alam Yuan dan, sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika Feng Zheng Kiong telah menerobos ke alam Yuan dan lebih awal darinya, Mo Kun tidak takut sama sekali. Kepala keluarga, jika keluarga Feng tidak menjual tujuh harta karun ki kondensasi eliksir kepada kami, kami akan merebut formulanya kembali. Seorang junior berkata dengan sengit. Itu benar, rebut kembali. Yang lain setuju. Mo Kun memberi isyarat agar mereka diam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah keluarga Huang Fu sudah tiba? Kepala keluarga, mereka tiba dua hari lalu, jawab Mo Yuan Kong. Mo Kun menganggup dan berkata dengan dingin, keluarga Lin belum pulih. Mereka tidak bisa membantu keluarga Feng. Kirimkan pesananku, formula keluarga Mo Kun. Ya, Mo Yu dengan hormat dan penuh semangat menerima perintah itu. Leer, lakukan perjalanan ke klan Yang. Jika klan Yang ingin membalas penghinaan mereka, suruh mereka bertindak secara diam-diam dan hentikan klan Lin. Setelah klan Feng tersingkir, mereka akan diberi hadiah yang besar. Perintah Mo Kun. Ya, saya akan segera melakukannya. Mo Lei mengangguk. Feng Zheng Xiong, bukankah keluarga Fengmu terkenal sekarang? Bukankah banyak keluarga yang ingin mengjilat Anda? Hari ini, saya akan menghancurkan klan Feng Anda dan mengambil resepnya. Aku akan membuat klan Fengmu menghilang sepenuhnya. Mo Kun berkata dengan kejam di dalam hatinya. Matanya juga dipenuhi dengan kekejaman. Tidak lama kemudian, klan Mo bergerak dengan kekuatan penuh dengan momentum besar dan niat membunuh terhadap klan Feng. Orang-orang di jalan semuanya ketakutan. Mereka belum pernah melihat keluarga Mo dalam situasi seperti ini. Ketika jalanan yang awalnya ramai merasakan formasi kuat klan Mo, semua orang ketakutan sampai-sampai mereka berpencar dan bersembunyi. Yuan dan Stech. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Kepala keluarga Mo juga telah melangkah ke tahap Yuan dan... Mereka pasti pergi untuk membalas dendam pada klan Feng. Aura yang menakutkan. Kerumunan orang ketakutan. Mereka juga sudah menebak motif klan Mo. Penjaga klan Mo dibunuh oleh klan Lin. Feng Zheng Xiong turun tangan untuk menghentikan mereka. Hal ini telah menyebabkan kedua klan berselisih. Setelah itu, karena tujuh harta karun ki kondensasi eliksir, klan Feng secara terbuka menamparkan wajah mereka dan menolak menjualnya ke klan Mo. Hal ini membuat klan Mo semakin marah. Sekarang Mo Kun telah melangkah ke tahap Yuan dan... bagaimana dia bisa melepaskan klan Feng dengan begitu mudah. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada di kota Ushuang, tidak ada yang berani menyinggung ahli Yuan dan Stech. Karena begitu mereka melakukannya, mereka akan menghadapi kematian. Tuan Pavilion, kepala keluarga Mo telah membawa semua orang dari klan Mo ke klan Feng. Kedua klan mungkin akan berperang. Di pavilion seribu harta karun, Zhang Han melaporkan dengan panik. Tidak baik, cepat pergi ke klan Feng. Ekspresi Yuan Xiong berubah. Dia segera pergi ke klan Feng. Klan Feng kini menjadi mitra bisnis terbaik pavilion seribu harta karun. Yuan Xiong tidak akan duduk diam. Menguasai, sesuatu yang buruk telah terjadi. Mokun membawa semua orang dari klan Mo ke klan Feng kita. Seorang penjaga buru-buru berlari ke Allah utama untuk melapor. Sepertinya Mokun juga berhasil menembus tahap Yuan dan... Feng Zheng Qiong mengerutkan kening. Jika kedua klan berperang, pasti akan ada korban jiwa. Apa yang akan datang akan datang. Wajah Feng Qiong acuh tak acuh. Setelah berita itu menyebar, klan Feng dengan cepat mengumpulkan semua orang. Mereka sepertinya akan melawan klan Mo sampai mati. Xiao Xiao, jangan terlibat. Kamu bukan dari klan Feng. Tidak perlu mengambil risiko. Feng Wuchen berkata dengan prihatin. Jika sesuatu terjadi pada Ling Xiao Xiao, di mana Feng Wuchen akan menemukan gadis cantik untuk memberi kompensasi kepada orang tua Ling Xiao Xiao. Saya akan mendengarkan saudara Feng. Ling Xiao tersenyum dan mengangguk. Bukankah banyak klan dan kekuatan yang mengatakan bahwa selama klan Feng dalam masalah, mereka tidak akan duduk diam. Saya akan memeriksanya dengan baik hari ini. Feng Wuchen mencibir. Ketika Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tiba di gerbang utama, mereka tidak melihat klan atau kekuatan apapun. Jalanan sepi. Semua orang bersembunyi di rumah masing-masing untuk menonton. Ketika mereka melihat formasi klan Mo, mereka menduga pertempuran sengit akan terjadi. Tak satupun dari mereka yang berani memperlihatkan separuh kepalanya. Pada saat ini, klan Feng dan klan Mo saling berhadapan. Feng Zheng Kiong, aku tidak akan berdebat denganmu jika kamu tidak menjual obat ke klan Mo. Tapi ketika klan Lin membunuh penjaga kami, kamu menghentikan mereka. Kamu sama sekali tidak menghormati klan Mo. Saatnya menyelesaikan dendam di antara kita. Kata Mokun dengan dingin. Mokun, apa yang kamu inginkan? Feng Zheng Kiong bertanya. Dia tidak takut memulai perang dengan klan Mo. Kata-kata Mokun hanyalah sebuah alasan, jadi Feng Zheng Kiong tidak mau membuang-buang napasnya. Hancurkan klan Feng. Menyerang. Mokun berteriak dengan marah. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Mokun tidak membawa keluarga Mo ke sini untuk berdiskusi, tapi untuk bertarung. Ratusan anggota klan Mo meraung dan menyerang ke depan dengan niat membunuh. Senjata tidak memiliki mata, semuanya hati-hati. Membunuh. Feng Zheng Kiong berteriak dengan dingin. Dia mengaktifkan asal sejatinya yang kuat dan menyerbu ke arah Mokun. Membunuh. Mata Feng Kiong yang membelalak. Niat membunuhnya melonjak saat dia meraung dengan ganas. Membunuh. Ratusan orang klan Feng menyerang tanpa ragu-ragu. Setelah setengah bulan berkultivasi, dengan bantuan ramuan kondensasi Ki-7 harta karun, budidaya klan Feng telah meningkat secara signifikan. Mereka yang berada di alam budidaya Ki jauh lebih kuat. Pertempuran hampir pecah. Kedua klan tidak bisa menghindari pertempuran sengit. Niat membunuh Feng Wu Chen memenuhi udara. Dia mengeluarkan pedang api merahnya dan mengaktifkan trukinya untuk menyerang ke depan. Saudara Feng, hati-hati. Ling Xiao Xiao berteriak prihatin. Saudara ketiga, ayo bertarung berdampingan. Feng Yuan berteriak. Baiklah, kami bertiga bersaudara sudah lama tidak bertengkar bersama. Feng Wu Chen tidak takut. Pertarungan antara kedua klan itu kacau balau. Alam keempat dari alam budidaya Ki. Feng Wu Chen telah menerobos lagi. Yu Wan Siong terkejut. Sepertinya dialah satu-satunya yang bisa merasakan kultivasi Feng Wu Chen. Tunggu, wajah Yu Wan Siong berubah lagi. Matanya hampir keluar dari rongganya. Kapan pedang api merah menjadi artefak bermutu tinggi? Yu Wan Siong bahkan lebih terkejut ketika dia mengingat atribut api inti iblis yang diambil Feng Wu Chen dari pavilion harta karun segudang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa dia bahkan tidak dapat mempercayainya. Feng Wu Chen adalah seorang pandai besi. Inilah pemikiran di benak Yu Wan Siong. Jika Feng Wu Chen bukan seorang pandai besi, lalu bagaimana pedang api merah bisa menjadi artefak bermutu tinggi? Tidak ada pandai besi di kota Peerless. Tidak ada pandai besi di sekitar puluhan ribu mil. Pedang api merah tidak mungkin menjadi artefak bermutu tinggi tanpa alasan. Tuan pavilion, apakah kami perlu membantu? Zhang Han bertanya dengan suara rendah. Klan Feng sedang menghadapi krisis. Jika mereka tidak membantu, maka dia khawatir Feng Wu Chen tidak akan menyelamatkan nyawanya. Dia khawatir klan Feng akan menyerah pada kerja sama bisnis mereka dengan pavilion harta karun segudang. Jika mereka membantu, maka mereka pasti akan menjadi musuh klan Mo. Klan Mo mendapat dukungan dari klan Huang Fu. Yu Wan Siong tidak menjawab. Dia sepertinya sedang memikirkan masalah ini. Setelah bertarung selama lebih dari 10 menit, korban dari kedua klan secara bertahap mulai meningkat. Jalanan diwarnai merah darah dan dipenuhi bau darah. Feng Wu Chen dan kedua saudara laki-lakinya bertarung berdampingan, dengan kejam membunuh penjaga klan Mo. Mo Lei juga memimpin pengawal klan Mo dalam serangan balik yang sengit. Kemanapun mereka pergi, para penjaga klan Feng terbunuh. Kedua belah pihak berada dalam hirup pikuk pembunuhan. Pakaian mereka diwarnai merah dengan darah musuh mereka. Pertarungan sengit antara Feng Zeng Kiong dan Mo Kun juga telah memasuki tahap yang sangat panas. Keduanya berimbang. Mereka bertarung dengan tangan dan kaki, tidak menahan sama sekali. Guang Mo, bergandengan tangan dengan kakak dan kakak kedua. Aku akan membunuh Mo Yu. Di tengah pertempuran sengit, Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak. Matanya yang tajam dan mematikan menatap Mo Yu. Oke, Feng Guang Mo segera menjawab tanpa ragu sedikitpun. Kakak ketiga, hati-hati. Feng Zan berteriak. Feng Guang Mo adalah cucu Feng Kianyang. Dia satu tahun lebih muda dari Feng Wu Chen. Dengan bakat marsial spirit kelas 4, dia bisa dianggap jenius di klan Feng. Kecepatan Feng Wu Chen sangat menakutkan. Apalagi identitas yang ditampilkannya juga sangat aneh. Itu membuat orang tidak bisa menangkapnya. Bergoyang ke kiri dan ke kanan, dia seperti hantu. Kemana pun dia lewat, siapapun yang berada di bawah alam pemurnian kilapisan keempat akan digorok lehernya oleh pedang Feng Wu Chen. Serangannya berdarah dingin dan tanpa ampun. Tuan muda Feng terlalu menakutkan. Keterampilan gerakan yang sangat kuat. Penjaga klan Mo tidak bisa menghentikannya sama sekali. Alam pemurnian kilapisan keempat. Tuan muda Feng telah menerobos lagi. Bakatnya terlalu menakutkan. Feng Wu Chen, yang memegang pedang api merah dan dengan kejam membunuh musuh-musuhnya, membuat takut semua orang yang bersembunyi di ruangan itu. Mo Yu, hati-hati. Cepat pergi dan lindungi Mo Yu. Mo Lei, yang merasakan sesuatu, segera berteriak dan memerintahkan beberapa penjaga untuk melindungi Mo Yu. Ketika lima atau enam penjaga Mo Klan bergegas mendekat, mereka melihat pemandangan mengerikan yang tidak ingin mereka lihat seumur hidup mereka. Feng Wu Chen bergegas keluar, matanya dingin. Dia mengaktifkan nafas Dewanaga dan pedang api merah langsung menyala dengan amukan api. Feng Wu Chen menggambar lingkaran dengan pedang api merah di tangannya. Tiba-tiba, enam pedang api terkondensasi dan ditembakkan. Qi 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 Hampir dalam sekejap mata, enam penjaga klan Mo yang datang untuk menghentikannya semuanya tertusuk pedang api dan mati di tempat. Lepaskan Qi Tidak, Feng Wu Chen belum melangkah ke alam transformasi esensi. Bagaimana ini mungkin? Seorang kultifator Qi Refining benar-benar dapat memproyeksikan esensi sejati. Ini adalah pelepasan Qi. Qi yang sangat kuat. Tuan muda Feng sebenarnya mampu melepaskan Qi aslinya. Tak seorang pun di alam pemurnian Qi yang mampu melakukan ini. 35 Menggunakan keterampilan bela diri dan mengubah kekuatan menjadi bentuk untuk melancarkan serangan dianggap sebagai pelepasan eksternal Yuan sejati. Pelepasan eksternal Yuan sejati adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para penggarap alam transformasi. Meskipun para penggarap ki Revinemen Rilem dapat mengolah truki, truki mereka tidak cukup kuat, sehingga mereka tidak dapat melepaskan truki. Sangat sedikit yang bisa melakukannya. Pada dasarnya, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, Feng Wu Chen mampu melepaskan Qi sejati dengan budidaya alam penyempurnaan Qi alam keempatnya. Terlebih lagi, kekuatan pedang api sangat kuat, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Saya tidak menyangka Chen Er bisa menggunakan teknik pedang dengan budidaya alam penyempurnaan Qi alam keempatnya. Feng Zheng Xiong memandang putranya dengan tidak percaya. Sulit dipercaya, kekuatan teknik pedang sangat menakutkan. Feng Qianyang juga memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Yuan Xiong, Xiao Qingqing, Mo Kun, Mo Yuan Kong, dan yang lainnya semuanya terkejut. Seberapa kuat Qi sejati seseorang untuk dapat melepaskan Qi sejati. Bahkan jenius nomor satu kekaisaran tidak dapat melakukannya ketika dia berada di alam pemurnian Qi. Apakah Feng Wu Chen bukan monster? Tampaknya tuan dari kakak ketiga adalah ahli yang sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana kakak ketiga bisa memiliki teknik pedang yang begitu kuat? Feng Yuan menebak dengan kaget. Kerumunan yang bersembunyi di dalam ruangan menyaksikan pertempuran itu sudah tercengang. Memanfaatkan keterkejutan semua orang, Feng Wu Chen bergegas menuju Mo Yu tanpa ragu-ragu. Mo Yu memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan dia tidak dapat berbicara. Yuer, hati-hati, Mo Yuan Kong adalah orang pertama yang pulih. Wajahnya berubah drastis saat dia berteriak panik dan bergegas mendekat. Kemana kamu pergi? Feng kianyang dengan cepat menghentikannya. Pergilah, Mo Yuan Kong meraung. Feng Wu Chen, kamu berani membunuh anakku. Aku akan mencabik-cabikmu. Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk cibiran kejam. Pedang api merah tanpa ampun menusuk dada Mo Yu. Darah muncrat. Feng Wu Chen mengabaikan ancaman Mo Yuan Kong. Kamu, Mo Yuan Kong berteriak panik, melihat anaknya terjatuh, jantungnya berdarah. Dia sangat marah. Mencabut pedang api merah, Feng Wu Chen mencibir. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kamu sangat ketakutan. Mo Yu, Mo Lei meraung. Kemarahan di hatinya meletus. Kemudian, dia bergegas menuju Feng Wu Chen. Tidak masuk akal, Mo Kun sangat marah. Dia hanya ingin membunuh Feng Wu Chen dengan telapak tangannya. Sayangnya, lawan Mo Kun adalah Feng Zheng Kiong. Jika dia ingin membunuh Feng Wu Chen, dia harus mengalahkan Feng Zheng Kiong terlebih dahulu. Feng Wu Chen, Mo Linger telah membuat keputusan yang salah. Aku ingin tahu apakah dia akan menyesalinya. Feng Zheng Kiong dengan dingin tersenyum. Dia merasa bangga dan bahagia untuk Feng Wu Chen. Leer, bunuh Feng Wu Chen. Mo Kun berkata dengan marah sambil menatap Feng Zheng Xiong dengan aura pembunuh. Mo Lei menyerang ke depan dengan marah. Kecepatannya sangat cepat. Tanpa disadari, pedang telah muncul di tangannya. Mo Lei adalah seorang kultifator tingkat transformasi esensi. Kekuatannya jauh di atas Feng Wu Chen. Hati-hati, saudara Feng. Ling Xiao Xiao berteriak cemas. Jika kamu ingin menindas anakku, tanyakan dulu padaku. Xiao Qingqing berkata dengan dingin dan marah. Dia akan bergegas. Jika kamu ingin menyelamatkan putramu, tanyakan dulu padaku. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat muncul dan menghalangi jalan Xiao Qingqing. Paman kedua, bunuh dia. Mo Lei berkata dengan dingin. Saat dia bergegas menuju Feng Wu Chen, pedang panjang di tangannya terlempar dengan keras. Kamu ingin membunuhku, Xiao Qingqing berkata dengan dingin. Matanya yang indah dipenuhi dengan keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kaka ketiga, Feng Yuan terkejut. Dia ingin membantu tetapi tidak bisa. Bantu Wu Chen. Feng Yun San berteriak. Wajah Feng Wu Chen serius. Dia menghindari serangan pedang panjang itu dengan jarak sehelai rambut. Pada saat yang sama, dia menduga Mo Yu akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Oleh karena itu, saat dia menghindari pedang panjang itu, Feng Wu Chen mendesak atribut angin untuk mundur dengan kecepatan lebih cepat, menjauh dari Mo Lei. Namun, kecepatan Mo Lei bahkan lebih cepat. Dalam beberapa napas, dia berhasil menyusul Feng Wu Chen. Wajah Feng Wu Chen sedikit berubah. Tingkat kultifasi Mo Lei jauh lebih tinggi daripada miliknya. Jika tidak ada dukungan, Feng Wu Chen bukanlah lawannya. Meskipun Feng Wu Chen memiliki ingatan dewa naga jahat dan pengalaman yang kaya, jika lawannya terlalu kuat, bahkan jika Feng Wu Chen dapat melihat gerakan lawan, dia tidak dapat menghindar karena kecepatan Feng Wu Chen tidak sebaik musuh. Feng Wu Chen. Mati. Mo Lei meraung dan mencakar Feng Wu Chen. Cakar itu mengandung esensi sejati yang kejam. Feng Wu Chen tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa gigit peluru dan menusuk dengan pedangnya. Ding. Cakar Mo Lei mengenai ujung pedang api merah. Dengan suara yang tajam, ujung pedang terhalang setengah inci dari cakarnya dengan kekuatan yang kuat. Huh. Jenius yang tiada taranya. Hari ini, aku akan menghancurkan kejeniusan ini dan membalaskan dendam moyu. Kata Mo Lei garang, niat membunuhnya melambung ke langit. Kekuatan yang kuat membuat Feng Wu Chen terbang. Lengannya kesakitan dan pedang api merah hampir jatuh dari tangannya. Darah di tubuhnya bergolak hebat. Jika bukan karena tubuh Feng Wu Chen yang kuat, dia akan muntah darah. Kecepatan Mo Lei jauh lebih cepat daripada kecepatanku. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Chen Er, wajah Feng Zeng Siong penuh kekhawatiran. Bagaimanapun juga, lawan Feng Wu Chen adalah Mo Lei. Bahkan jika Feng Wu Chen dapat melepaskan ki sejatinya, bahkan jika kekuatan Feng Wu Chen jauh melebihi kultifasinya sendiri, jarak antara dirinya dan Mo Lei terlalu besar untuk ditebus. Kakak ketiga, hati-hati. Kamu bukan lawannya. Feng Zan meraung cemas. Tuan muda ketiga, semua orang di keluarga Feng terkejut. Mereka semua ingin membantu, tapi mereka terjerat oleh keluargamu. Cepat bunuh Feng Wu Chen. Bunuh dia untukku. Mo Yuan Kong meraung dengan nada memerintah. Putranya terbunuh. Bagaimana Mo Yuan Kong bisa membiarkan Feng Wu Chen hidup? Setelah mengirim Feng Wu Chen terbang, Mo Lei tidak memberi Feng Wu Chen kesempatan untuk bernapas. Dia bergegas lagi dan mengambil pedang panjang yang telah dia buang. Mo Lei tidak peduli dengan seorang kultifator tingkat pemurnian QLV4. Ding! Begitu tubuh Feng Wu Chen stabil, pedang api merah menusuk ke tanah. Dengan suara yang tajam, Feng Wu Chen menyatukan kedua telapak tangannya dan menatap Mo Lei dengan tajam. Semua orang di keluarga Feng khawatir, tetapi wajah Feng Wu Chen dingin dan galak. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar dari tubuh Feng Wu Chen. Rambut panjangnya berkibar tanpa angin. Melihat postur Feng Wu Chen, sepertinya dia ingin melawan Mo Lei secara langsung. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wajah Mo Lei penuh dengan penghinaan. Apakah dia ingin mati? Yu Wan Siong mengerutkan kening dan memandang Feng Wu Chen dengan aneh. Dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar, dia masih ingin bertarung langsung. Melihat postur Feng Wu Chen, semua orang tahu bahwa Feng Wu Chen ingin bertarung langsung. Tapi bukankah ini berarti mencari kematian? Mungkinkah Feng Wu Chen memiliki semacam jurus pamungkas? Truki hijau yang kuat mengalir keluar dengan gila-gilaan dan mengembun menjadi perisai energi hijau di permukaan tubuh Feng Wu Chen. Kisejati Feng Wu Chen sangat kuat. Ini bukan kisejati biasa. Yu Wan Siong mengerutkan kening lagi. Semua orang yang hadir merasakan truki hijau kuat milik Feng Wu Chen lagi dan terkejut. Mata mereka kembali tertuju pada Feng Wu Chen. Keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat menengah. Mematahkan tinju angin. Mengabaikan perisai energi hijau Feng Wu Chen yang kuat, Mo Lei berteriak dan meninju dengan keras. Ledakan. Ukulan kuat itu mendarat di perisai energi. Dengan suara keras, perisai energi langsung hancur. Feng Wu Chen dikirim terbang oleh kekuatan yang kuat. Jadi begitu, Yu Wan Siong akhirnya mengerti. Feng Wu Chen memadatkan perisai energi untuk mengurangi kerusakan. Perisai energi memblokir sebagian besar kekuatan Mo Lei dan meminimalkan kerusakan yang diterima Feng Wu Chen. Namun, Feng Wu Chen masih terluka setelah dikirim terbang. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mo Lei terus mengejar dan tidak memberi kesempatan pada Feng Wu Chen. Namun, ketika Feng Wu Chen dikirim terbang, dia telah menjauhkan jarak dan mendapatkan waktu. Banyak penjaga keluarga Feng dengan putus asa bergegas untuk mendukungnya. Namun, dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa menghentikan Mo Lei sama sekali. Tubuhnya berayun dengan cepat dan pedang panjang di tangannya menyerang dengan kejam. Para penjaga jatuh satu per satu. Dalam beberapa kedipan mata, Mo Lei mendekati Feng Wu Chen lagi dan menusukkan pedang panjangnya tanpa ampun ke arah Feng Wu Chen. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao akhirnya tidak tahan lagi. Dia mengaktifkan ki asli dan menggunakan keterampilan gerakan tubuhnya. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan berlari keluar dengan kecepatan luar biasa. Ling Xiao Xiao muncul di depan Feng Wu Chen. Wajahnya dingin dan tangannya yang seperti batu giok membentuk segel misterius. Dia akan menggunakan keterampilan bela dirinya untuk memblokir serangan itu. Xiao Xiao, lari. Feng Wu Chen terkejut dan cemas. Bahkan jika budidaya Ling Xiao Xiao berada di alam budidaya QLV7, dia bukan tandingan Mo Lei. Saat Ling Xiao Xiao bergerak, di suatu tempat dalam kegelapan, seorang pria misterius sedikit mengernyit. Niat membunuh muncul di matanya. Huh, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Mo Lei mencibir. Keganasan di matanya semakin meningkat. Namun, ketika pedang panjang di tangan Mo Lei berada satu meter dari Ling Xiao Xiao dan Ling Xiao Xiao hendak menggunakan keterampilan bela dirinya, bayangan hitam muncul dengan cepat. Ding. Ketika pedang panjang di tangan Mo Lei berada setengah inci dari Ling Xiao Xiao, tiba-tiba terdengar suara yang tajam. Sepasang jari menjepit ujung pedang, dan pedang itu tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Mo Lei menatap orang itu dengan tajam dan berkata dengan muram, Tuan Pavilion Yu, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Orang yang melakukan tindakan itu adalah Yu Wan Siong. Dia bertindak tepat waktu dan menghentikan Mo Lei. Yu Wan Siong, beraninya kamu mengganggu bisnis keluargamu. Mo Kun sangat marah. Melihat Feng Wuchen akan mati di tangan Mo Lei, dia tidak menyangka Yu Wan Siong akan ikut campur. Berani sekali kamu, Yu Wan Siong. Beraninya kamu menyelamatkan Feng Wuchen. Setelah menghancurkan keluarga Feng, aku akan menghancurkan Pavilion Wan Baumu. Mo Yu Wankong sangat marah hingga pembuluh darahnya menonjol. Yu Wan Siong mengabaikan ancaman Mo Yu Wankong. Saat dia bergerak, dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Feng Zeng Kiong dan yang lainnya tidak mengharapkan bantuan Yu Wan Siong, dan mereka merasa lega. Tuan Pavilion Yu, apakah kamu tidak takut menyinggung keluargamu? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Yu Wan Siong juga mengetahui bahwa keluarga Mo didukung oleh keluarga Huang Fu. Mendengar itu, Yu Wan Siong tersenyum dan berkata, Saya tidak bisa mengendalikan diri dan bertindak. Saya khawatir sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ding! Begitu dia selesai berbicara, Yu Wan Siong menggunakan sedikit kekuatan dan mematahkan pedang Mo Lei. Budidaya Yu Wan Siong juga telah mencapai tahap transformasi asal tingkat ke-9. Mo Lei bukan tandingannya. Dalam keputus asaan, Mo Lei hanya bisa menjaga jarak dengan waspada. 36. Klan Huang Fu Wajah Yu Wan Siong berubah Ucapan Mokun yang tiba-tiba membuat wajah semua orang berubah dan rasa takut muncul di wajah mereka. Saudara Huang Fu yang disebutkan Mokun jelas merupakan tokoh dikdaya dari Klan Huang Fu. Pembangkit tenaga listrik Klan Huang Fu datang ke kota tanpa tanding. Feng Zeng Siong mengerutkan kening dan berpikir, ini merepotkan. Klan Huang Fu adalah klan besar dengan kekuatan mengerikan yang tidak bisa dibandingkan dengan klan Feng dan klan Mo. Begitu klan Huang Fu ikut campur, klan Feng dan pavilion harta karun segudang akan hancur. Orang-orang klan Huang Fu datang. Tidak heran klan Mo begitu tidak bermoral. Feng Wuchen mengerutkan kening saat sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Tuan muda Feng, berhati-hatilah, kata Yuan Siong dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi waspada. Tidak diketahui apakah Yuan Siong menyesalinya saat ini. Mengikuti Auman Mokun, aura tirani tiba-tiba meledak saat bayangan hitam berayun ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Aura ini adalah Huang Fu Liang. Feng Zeng Siong mengerutkan kening karena dia bisa menebak siapa orang itu dari auranya. Dia di sini, panggung Yuandan. Feng Wuchen mengerutkan kening saat dia merasakan aura tirani dan mengetahui bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap Yuandan. Pavilion Master Yu, hati-hati. Feng Zeng Siong merasakan sesuatu dan berteriak. Kecepatan bayangan hitam itu terlalu cepat. Meskipun Feng Zeng Siong memperingatkannya, Yuan Siong tetap tidak bereaksi. Ledakan. Uh. Kecepatan bayangan hitam itu terlalu menakutkan. Selain Feng Zeng Siong dan Mokun, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Tiba-tiba, terjadi ledakan dan Yuan Siong terlempar sambil muntah darah. Hanya dengan satu pukulan, Yuan Siong terluka parah. Tubuhnya menabrak dinding Feng Klan dan terkubur di bawah reruntuhan. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Tuan Pavilion Yu, wajah Feng Wuchen menjadi gelap saat kemarahan di hatinya mendidih. Orang yang datang justru ahli klan Huang Fu, Huang Fu Liang. Dia mengenakan jubah besar berwarna abu-abu, berusia sedikit di atas 40 tahun, dan budidayanya telah mencapai tingkat pertama tahap inti asal. Berdasarkan auranya, dia sedikit lebih kuat dari Feng Zeng Siong. Huang Fu Liang meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia penuh arogansi, membuat orang merasa bahwa dia meremehkan semua orang. Tuan Pavilion, Zhang Han yang ketakutan tiba-tiba terbangun dan bergegas dengan panik. Kepala keluarga Mo, lepaskan saja. Siapapun yang berani ikut campur hari ini, aku akan membunuh mereka. Huang Fu Liang berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang dari kota Pirless. Setelah pertarungan sengit, Feng Zeng Kiong dan Mo Kun sama-sama terluka dan kehabisan esensi purba mereka. Bahkan Feng Kianyang dan tetua lainnya terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Jika Huang Fu Liang menyerang saat ini, maka tidak ada seorang pun di klan Feng yang bisa lolos dari kematian. Feng Wuchen menatap Huang Fu Liang dengan dingin. Dia juga khawatir Huang Fu Liang akan menyerang saat ini. Pada saat yang sama, Feng Wuchen menyadari bahwa semakin berbahaya situasinya, semakin dia membutuhkan pendukung yang kuat. Feng Wuchen hanya memiliki ingatan dan pengalaman yang kaya dari Dewa Naga Jahat, tetapi dia tidak memiliki budidaya menakutkan dari Dewa Naga Jahat. Tentu saja, kekuatannya sendiri adalah yang paling penting. Pada saat ini, Feng Wuchen merasakan kehausan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan kekuasaan. Pada saat ini, Feng Wuchen sangat berharap dia bisa langsung menjadi ahli yang menakutkan dan membunuh Huang Fu Liang dengan tamparan. Terima kasih, Saudara Huang Fu, atas bantuanmu. Mo Kun berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dengan Huang Fu Liang di sini, dia bisa yakin. Saudara Huang Fu, awasi Feng Wuchen, bocah busuk ini, jangan biarkan dia kabur. Aku ingin mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Mo Yu Wankong berteriak dengan marah sambil menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Huang Fu Liang menoleh untuk melihat Feng Wuchen di belakangnya dan mencibir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Ling Xiao Xiao bertanya dengan prihatin. Wajah menawannya dipenuhi kekhawatiran dan tidak ada rasa panik. Bahkan jika Huang Fu Liang datang, Ling Xiao Xiao tidak takut sama sekali. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sangat tenang. Dia tidak mengatakan apapun. Tatapannya beralih dari Huang Fu Liang dan menatap orang-orang klan Feng. Klan Feng telah menderita banyak korban. Semua ini mengingatkan Feng Wuchen bahwa dia membutuhkan kekuatan. Klan Feng terlalu lemah. Mereka masih harus membayar harga yang menyakitkan saat menghadapi klan Mo, belum lagi klan Huang Fu. Seolah-olah dia bisa melihat bahwa Feng Wuchen sangat marah. Hati Ling Xiao Xiao juga melonjak karena dia mengepalkan tinjunya. Saat saudara Feng menjadi lebih kuat, kalian semua akan mati. Ling Xiao Xiao berkata dengan marah di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, korban dari kedua klan menjadi semakin serius. Hanya Feng Zheng Kiong, para tetua, dan beberapa orang dengan kultifasi lebih tinggi yang masih bertarung. Apalagi ini sudah mendekati akhir. Esensi sejati mereka hampir habis. Feng Zheng Kiong, hari ini adalah hari di mana klan Feng Mu binasa. Saya akan membiarkan Anda mencoba kekuatan keterampilan bela diri yang mendalam. Mo Kun berteriak dengan marah. Esensi sejati di tubuhnya diaktifkan dengan gila-gilaan. Tangannya membentuk segel dan kekuatan yang kuat melonjak. Keterampilan bela diri mendalam tingkat rendah. Telapak tangan ilahi yang berkobar. Mo Kun meraung ketika energi api yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Kemudian, dia menghempaskan telapak tangannya ke udara. Jejak telapak tangan energi putih terbang dengan aura yang mengejutkan. Keterampilan bela diri yang mendalam. Klan Mo sebenarnya memiliki keterampilan bela diri yang mendalam. Feng Kianyang diam-diam terkejut. Feng Zheng Kiong mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, ini mungkin keterampilan bela diri mendalam klan Huang Fu. Di seluruh kota Hu Shuang, selain keterampilan bela diri mendalam tingkat rendah milik Master Pavilion Yu, tidak ada orang lain yang memilikinya. Tidak hanya klan Feng, tetapi orang-orang yang bersembunyi di ruangan itu juga sangat terkejut. Pantas saja klan Mo berani menyatakan perang terhadap klan Feng dengan begitu berani. Ternyata mereka memiliki keterampilan bela diri yang mendalam. Ini adalah kartu truf mereka. Keterampilan bela diri yang mendalam. Bukan hanya klan Mo yang memilikinya, klan Feng Ku juga memilikinya. Feng Zheng Kiong mencibir. Auranya tiba-tiba berubah saat ru esens yang kuat diaktifkan sepenuhnya. Kamu juga memilikinya. Mo kun sedikit terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, di detik berikutnya, wajah Mo kun berubah. Aura yang sangat kuat keluar dari tubuh Feng Zheng Kiong, membentuk hembusan angin yang menyapu. Keterampilan bela diri mendalam tingkat menengah. Pembantaian Nirwana. Mata Feng Zheng Kiong bersinar dengan aura pembunuh. Dia berteriak dan melambaikan tangannya. Pesawat ulang alik cahaya biru yang kuat melesat seperti meteor. Itu megah dan memiliki kekuatan untuk menembus segalanya. Pesawat ulang alik cahaya biru itu sangat kuat. Itu jauh lebih mengerikan daripada jejak telapak tangan energi Mo kun. Keterampilan bela diri mendalam tingkat menengah. Wajah Mo kun berubah drastis saat dia melebarkan matanya karena tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Feng Zheng Kiong bisa memiliki keterampilan bela diri mendalam tingkat menengah? Mo Yuan Kong sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Semua orang dari klan Mo terkejut. Mereka ketakutan dan tidak bergerak. Patriark Feng sebenarnya menyembunyikannya dengan sangat baik. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu bahwa Patriark Feng memiliki keterampilan bela diri mendalam tingkat menengah. Semua orang kaget dan ketakutan. Huang Fu Liang memandang Feng Zheng Kiong dan sedikit mengernyit. Dia berpikir dalam hati, klan Feng kecil sebenarnya memiliki keterampilan bela diri mendalam tingkat menengah. Keterampilan bela diri mendalam tingkat menengah yang digunakan Feng Zheng Kiong diberikan kepadanya oleh Ling Xiao Xiao belum lama ini. Dia sangat berterima kasih kepada Ling Xiao Xiao. Jika dia tidak memiliki keterampilan bela diri mendalam tingkat menengah, Feng Zheng Kiong pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Ledakan Engah Dua kekuatan besar bertabrakan di depan mata semua orang yang ketakutan. Sebuah ledakan terdengar dan ekspresi Mo Kun berubah drastis. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar dan tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Kepala keluarga, semua orang dari klan Mo panik. Ayah, Mo Lei berlari dengan panik. Klan Mo tidak menyangka Feng Zheng Kiong memiliki keterampilan bela diri mendalam tingkat menengah. Meskipun Feng Zheng Kiong telah mengalahkan Mo Kun, wajahnya pucat dan dia terengah-engah karena konsumsi esensi sejatinya yang sangat besar. Kekuatan mereka setara, tetapi keterampilan bela diri mendalam tingkat menengah sangat kuat. Kekalahan Mo Kun tidak bisa dihindari. Saudara Huang Fu, bunuh Feng Zheng Kiong. Mo Yuwankong berkata dengan marah. Mendengar itu, wajah Feng Zheng Kiong menjadi gelap. Dia memandang Huang Fu Liang dan berkata, Huang Fu Liang, klan Fengku dan klan Huang Fu mu selalu memikirkan urusan kita sendiri. Mengapa kamu harus membantu klan Mo menangani klan Fengku? Meski begitu, klan Mo adalah mertua klan Huang Fu. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Huang Fu Liang tersenyum dingin. Mertua Feng Zheng Kiong sedikit terkejut. Benar, klan Huang Fu sudah lamaran pernikahan dengan klan Mo. Pernikahan sudah diputuskan. Oleh karena itu, masalah klan Mo adalah urusan klan Huang Fu. Ini adalah perintah dari kepala klan sendiri. Feng Zheng Kiong, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi orang yang sibuk. Huang Fu Liang tersenyum dingin dengan tatapan jijik. Jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepala ayahku, aku pasti akan memusnahkan klan Huang Fu mu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuh Feng Wu Chen. Apakah begitu, Huang Fu Liang mencibir dengan jijik? Sayangnya, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan. Kamu menyinggung klan Mo, yang setara dengan menyinggung klan Huang Fu. Kamu harus mati. Setelah mengatakan itu, Huang Fu Liang tiba-tiba bergegas keluar. Dia mengaktifkan kekuatan yang kuat dan memadatkan semuanya di tinjunya. Melihat posturnya yang ganas, sepertinya dia berencana membunuh Feng Zheng Qiong dengan satu pukulan. Hati-hati, kepala klan. Suami. Ayah. Semua orang di klan Feng berteriak panik. Air mata Xiao Kincing mengalir saat hatinya terbakar oleh kecemasan. Berhenti. Tepat ketika semua orang di klan Feng berada dalam keadaan panik, teriakan dingin yang tua namun bermartabat terdengar. Selanjutnya, aura yang sangat kuat menyapu dengan liar. Tingkat ke-6 dari tahap inti asal. Merasakan aura yang sangat kuat ini, wajah Huang Fu Liang berubah drastis. Huang Fu Liang, beraninya kamu. Teriakan dingin yang tua namun bermartabat terdengar sekali lagi. Tetua Agung Akademi. Mendengar suara ini, Feng Zheng Qiong sangat gembira di dalam hatinya. Semua orang di klan Feng menanggung penghinaan dan menghela nafas lega. Pada saat sebelumnya, itu hanyalah perasaan jatuh dari surga ke neraka. Zen Yun Tian. Kenapa dia ada di sini? Mokun yang terluka parah mengerutkan kening. Sosok tua bagaikan embusan angin, membawa banyak bayangan setelahnya bergoyang dan muncul di hadapan Feng Zheng Qiong dalam sekejap mata. Tetua Agung Perguruan Api Langit telah tiba. Semua orang yang bersembunyi di ruangan itu berteriak kaget. Orang yang datang adalah Tetua Agung Perguruan Api Langit, Zen Yun Tian. Zen Yun Tian melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat langsung meledakkan Huang Fu Liang. Kekuatan-kekuatannya tidak terbayangkan. Kekuatan benda tua ini telah meningkat sedikit. Huang Fu Liang mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan kemarahan. Kalian semua, hentikan. Zen Yun Tian berteriak dengan dingin sekali lagi, menakuti para ahli klanmu hingga mundur satu demi satu. Tidak ada yang berani menyerang lagi. Zen Yun Tian, sejak kapan giliranmu untuk ikut campur dalam urusan klan Huang Fu Ku? Huang Fu Liang bertanya dengan suara yang dalam. 37. Huang Fu Yun Zhong adalah patriar klan Huang Fu, dan budidayanya sangat tinggi, sudah berada di tingkat ke-7 tahap inti asal. Adapun Huang Fu Liang yang berada di tahap inti asal tingkat pertama, kekuatannya di klan Huang Fu hanya dianggap rata-rata, dan masih banyak ahli yang lebih kuat dari Huang Fu Liang. Zen Yun Tian, bajingan tua itu, pasti datang untuk mencari bubuk kondensasi ki-7 harta karun, kata Huang Fu Dingin. Jika tidak, Zen Yun Tian sama sekali tidak akan datang ke tempat kecil seperti kota Pirlas. Zen Yun Tian datang tepat untuk bubuk kondensasi ki-7 harta karun, dan dia sepertinya datang pada waktu yang tepat, tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Feng Zheng Xiong. Terima kasih, Tetua Agung, karena telah menyelamatkanku. Feng Zheng Xiong buru-buru mengucapkan terima kasih. Zen Yun Tian bisa dikatakan datang di saat yang tepat. Jika dia terlambat setengah menit, Feng Zheng Xiong pasti sudah mati. Zen Yun Tian mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepada Feng Zheng Xiong, sambil berkata, konsumsilah pil penyembuh ini terlebih dahulu untuk menyembuhkan lukamu. Feng Zheng Xiong mengucapkan terima kasih lagi dan buru-buru menelan pil obat tersebut. Tatapan dinginnya menyapu Zen Yun Tian, tapi wajah Huang Fuli yang tidak kenal takut saat dia berkata dengan tenang, Zen Yun Tian, aku tahu posisimu di Kekaisaran Tinggi, dan Patriark memang menghormatimu sampai batas tertentu di masa lalu, tapi itu berbeda. Sekarang, belum lama ini, Tetua Agung Klan Huang Fuku berhasil menjadi alkemis kelas 4. Segalanya berbeda sekarang. Apakah begitu? Lalu selamat. Zen Yun Tian mendengus dingin, tidak tergerak sedikitpun. Melihat Zen Yun Tian tidak mengambil hati, wajah Huang Fuli yang tiba-tiba berubah muram. Seorang alkemis kelas 4 telah muncul di Klan Huang Fu, jadi sama sekali tidak perlu takut dengan Akademi Api Langit. Terlebih lagi, Klan Huang Fu masih memiliki seorang jenius yang merupakan murid Sekte Tianyun. Dengan lapisan hubungan ini, mengapa Klan Huang Fu takut pada Akademi Api Langit? Zen Yun Tian, kamu benar-benar ingin ikut campur? Huang Fuli yang bertanya dengan muram. Mendengar ini, Zen Yun Tian berkata dengan dingin, Feng Wuchen adalah murid Akademi saya. Apakah menurut Anda Pak Tua harus ikut campur? Jangan lupa, Huang Fu Qing juga ada di Akademi. Selama mereka adalah siswa Akademi, Akademi bertanggung jawab atas mereka. Aku lupa memberitahumu bahwa dalam beberapa hari, Huang Fu Qing dan Molinger akan mundur dari Akademi. Ketua Klan-Klan Tianyun telah setuju untuk membiarkan mereka masuk ke Klan Tianyun. Huang Fu Liang mencibir puas. Orang tua tidak peduli kemana mereka pergi. Ekspresi Zen Yun Tian tetap tidak berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam, kamu harus kembali dan bertanya pada Huang Fu Yun Zhong apakah Klan Huang Fu mu ingin menjadi musuh Akademi. Huang Fu Qing dan Molinger akan pergi ke Klan Tianyun. Mendengar berita tersebut, keluarga Feng dan Kota Wushu Wang terkejut. Meskipun ambang batas untuk memasuki Klan Tianyun tidak setinggi Akademi Api Surgawi, Klan Tianyun masih merupakan Klan teratas di Kekaisaran Inferno. Dengan puluhan ribu murid, itu pasti sebuah raksasa. Selama seseorang jenius, memasuki Klan Tianyun akan memiliki akses ke sumber daya budidaya yang tak ada habisnya, serta teknik dan seni bela diri yang kuat untuk dipraktikkan. Namun, ada batasan tertentu di Akademi. Jika seseorang tidak memenuhi persyaratan tertentu, dia tidak akan bisa mempraktikkan teknik dan seni bela diri yang kuat. Yang lebih penting lagi, Klan Tianyun jauh lebih kuat daripada Akademi Api Surgawi. Keberadaan Klan Tianyun adalah sesuatu yang bahkan harus diwaspadai oleh keluarga Kekaisaran. Sepertinya itu diatur oleh si jenius dari Klan Huangfu, tebak Feng Wuchen dalam hatinya. Saudara Feng, jika Mollinger memasuki Klan Tianyun, budidayanya akan meningkat dengan sangat cepat, kata Ling Xiao Xiao lembut. Feng Wuchen berkata dengan tenang, Klan Tianyun adalah klan terkuat di Kekaisaran. Selama seseorang jenius, Klan Tianyun akan fokus membina mereka. Dengan bakat Mollinger, dia harus dihargai. Saudara Feng, apakah kamu khawatir tentang balas dendamnya? Ling Xiao bertanya. Sekarang kedua keluarga telah berselisih, wajar jika dia ingin membalas dendam. Namun, selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan kejadian hari ini terjadi lagi. Feng Wuchen berkata dengan tenang, tetapi kata-katanya menjadi lebih serius pada akhirnya, dan tatapan tajam muncul di matanya. Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen dengan matanya yang indah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi tenang Feng Wuchen. Dia bisa merasakan kemarahan Feng Wuchen dan keinginan kuat akan kekuasaan. Huh, mungkin kakak Feng tidak ingin Klan Feng dan Klan Mo terpecah belah seperti ini. Kakak Feng pasti kesakitan. Atau mungkin mulai hari ini dan seterusnya, kakak Feng bisa melepaskannya. Ling Xiao Xiao menghela nafas dalam hatinya. Dunia tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Huang Fu Liang, kembalilah dan beritahu Huang Fu Yunzong bahwa jika dia benar-benar ingin menjadi musuh akademi, Pak Tua selalu menunggunya. Jika tidak ada yang lain, keluar dari sini. Kata Zen Yun Tian dingin, dan aura menakutkan meledak, menyebabkan wajah Huang Fu Liang menjadi pucat. Mendengar ini, wajah Huang Fu Liang menjadi semakin jelek. Meskipun Klan Huang Fu tidak takut dengan Akademi Tian Yun, dia tidak berani mengatakan bahwa dia ingin menjadi musuh Akademi Tian Yun. Apa itu Akademi Tian Yun? Akademi Tian Yun adalah Akademi Kerajaan Api yang menghanguskan, dan para siswa di Akademi tersebut semuanya jenius dari berbagai klan di Kekaisaran. Bahkan para jenius dari keluarga Kekaisaran semuanya ada di Akademi. Akademi Tian Yun berhubungan dengan keluarga jenius yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika klan Huang Fu memiliki hubungan dengan klan Tian Yun, mereka tidak berani menjadi musuh Akademi Tian Yun. Menjadi musuh Akademi Tian Yun sama dengan menjadi musuh Kekaisaran. Bukankah bermusuhan dengan Kekaisaran akan membuat mereka menjadi pengkhianat? Klan Huang Fu tidak tahan dengan tuduhan ini. Rubah tua ini, Huang Fu mengutuk dalam hatinya, dan wajahnya mulai berubah seram. Mo Kun dan yang lainnya tidak berani berbicara, dan hanya bisa menahan amarah mereka. Klan Huang Fu tidak takut dengan Akademi Tian Yun, tetapi itu tidak berarti klan Mo tidak takut. Hah, Huang Fu Liang mendengus dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Mo Kun dan yang lainnya hanya bisa pergi diam-diam. Kemunculan Zen Yun Tian telah membuat mereka gagal. Mo Kun, aku akan membuatmu membayar harga atas apa yang telah dilakukan klan Mo hari ini. Feng Wuchen berkata dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Feng Wuchen awalnya tidak berencana berurusan dengan klan Mo karena kenalannya dengan Molinger. Namun, klan Mo telah menyerang klan Feng hari ini, yang membuat Feng Wuchen sangat marah. Ketenangan Feng Wuchen mengejutkan Feng Zheng Kiong dan Xiao Qingqing. Huff, cobalah jika Anda berani. Saya tidak percaya Akademi Tian Yun dapat melindungi klan Feng Anda selamanya. Huang Fu Liang berkata dengan nada menghina. Feng Wuchen, kamu membunuh anakku, Mo Yu. Aku akan membakar tulangmu dan menyebarkan abumu. Aku juga membutuhkan darah seluruh klan Fengmu sebagai pengorbanan. Kata Mo Yuan Kong galak, pikirannya dipenuhi balas dendam. Melihat klan Mo telah pergi, Feng Zheng Kiong memerintahkan yang terluka untuk dirawat dan noda darah di jalan dibersihkan. Luka Yuan Xiong cukup serius, bahkan ada beberapa tulang yang patah, namun nyawanya tidak dalam bahaya. Di sisi klan Lin, mereka tidak dapat datang dan memberikan dukungan karena halangan dari klan Yang. Tetapi mengetahui bahwa Feng Zheng Kiong dan mereka semua baik-baik saja, Lin Tian Xing juga menenangkan pikirannya. Di aula klan Feng, Feng Zheng Kiong saat ini sedang menjamu Zen Yun Tian. Sebagai ketua-ketua akademi, dan juga seorang alkemis peringkat 4, Feng Zheng Kiong tidak berani meremehkan status setinggi itu. Ketika Zen Yun Tian baru saja duduk untuk minum teh, Feng Wuchen memimpin dengan membuka mulutnya dan berkata, Kepala Tetua, saya tahu niat Anda untuk datang. Saya dapat membawakan formula obat kembali untuk Anda, tetapi saya memiliki syarat. Zen Yun Tian sedikit terkejut. Dia tidak terkejut karena Feng Wuchen menebak niatnya, tetapi dia terkejut karena Feng Wuchen begitu lugas. Chen Er, jangan kasar pada Kepala Tetua. Feng Zheng Kiong memarahi. Namun dia terkejut menemukan bahwa Feng Wuchen sangat tenang saat ini. Xiao Qingqing dan Feng Qianyang mereka semua tahu bahwa setelah pertempuran besar tadi, Feng Wuchen menjadi sangat tenang. Bahkan kata-katanya tidak membawa sedikitpun emosi. Kondisi apa? Zen Yun Tian bertanya dengan acuh tak acuh. Tatapannya yang dalam menatap Feng Wuchen sambil berpikir, anehnya anak ini tenang. Matanya dipenuhi semangat juang. Lindungi klan Fengku selama setahun. Satu tahun sudah cukup. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Kekuatan Feng Wuchen terlalu lemah. Yang paling dia butuhkan adalah waktu. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, eselon atas klan Feng tercengang. Kondisi Feng Wuchen sangat tidak terduga. Tidak ada yang menduganya. Klan Feng dan klan Mo sudah tersingkir. Klan Mo didukung oleh klan Huang Fu, dan klan Huang Fu didukung oleh klan Tianyun. Dengan dukungan yang begitu menakutkan, jika klan Feng tidak memiliki dukungan yang kuat, cepat atau lambat mereka akan dibunuh oleh klan Mo. Baiklah, saya berjanji kepadamu. Zen Yun Tian setuju tanpa ragu-ragu. Belum lagi formula obatnya, hanya berdasarkan kecepatan kultivasi dan teknik magis Feng Wuchen yang menakutkan, Zen Yun Tian akan setuju tanpa ragu-ragu. Terima kasih, kepala tetua, kata Feng Wuchen penuh rasa terima kasih. Dengan akademi api langit yang melindungi klan Feng, Feng Wuchen dapat merasa tenang. Klan Feng masih terlalu lemah. Dibandingkan dengan klan besar, kami seperti semut, menunggu untuk disembeli. Feng Zheng Qiong tersenyum tak berdaya. Semua orang bisa menebak niat Feng Wuchen. Jika bukan karena bantuan kepala tetua hari ini, klan Feng ku pasti sudah tamat. Wajah Xiao Qing Qing penuh ketakutan. Memikirkan kembali bagaimana Feng Zheng Qiong hampir terbunuh, mau tak mau dia merasa takut. Feng Wuchen menuliskan formula obat pada gulungan bambu dan kemudian menyerahkannya kepada Zen Yun Tian. Bubuk kondensasi ki-7 harta karun tidak ada artinya bagi Feng Wuchen. Itu bahkan tidak dianggap sebagai obat mujarab. Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Ayah, ibu, sesepuh, satu tahun ini sudah cukup bagi kita untuk menjadi lebih kuat. Saya tidak akan membiarkan kejadian hari ini terulang lagi. Sama sekali tidak, Feng Wuchen berkata dengan tenang, tetapi kata-katanya membawa rasa percaya diri. Patua yakin kamu bisa melakukannya. Zen Yun Tian menganggup dan tersenyum. Melihat kepercayaan diri di wajah Feng Wuchen, Feng Zheng Qiong dan Xiao Qing Qing merasa sangat bersyukur. Ayah juga percaya padamu. Feng Zheng Qiong menganggup dengan penuh semangat. Feng Yuan berkata dengan penuh semangat, Saudara ketiga, dengan kecepatan kultifasimu, kami semua percaya padamu. Klan Feng kita pasti akan menjadi lebih kuat. Kakak Feng pasti akan membuat klan Feng lebih kuat. Ling Xiao tersenyum manis. Feng Wuchen, jangan lupa kembali ke Akademi dalam setahun. Zen Yun Tian menambahkan satu kalimat terakhir dan kemudian meninggalkan klan Feng. Klan Feng baru saja melalui pertempuran hebat dan menderita banyak korban. Tentu saja, ada banyak hal yang harus diselesaikan. Karena dia sudah mendapatkan formula obatnya, Zen Yun Tian tidak punya alasan untuk tinggal. Ayah, ibu, tuanku berencana membawaku keluar untuk berlatih. Dengan cara ini, aku bisa menjadi lebih kuat dengan lebih cepat. Begitu Zen Yun Tian pergi, Feng Wuchen membuka mulut untuk berbicara. Dia sangat serius dan sangat tenang. Xiao Qing Qing menghela nafas pelan dan tersedak isak tangisnya. Dari apa yang kamu katakan tadi, ibu tahu. Hanya saja kamu tidak pernah meninggalkan sisi ibu sejak kamu masih kecil. Ibu tidak tega berpisah denganmu. Pada akhirnya, air mata Xiao Qing Qing mengalir. Feng Wuchen adalah putra bungsu klan Feng, dan juga yang paling mereka sayangi. Selain itu, dia adalah jenius Feng klan yang tiada taranya saat ini. Mereka sedikit banyak mengkhawatirkan Feng Wuchen. Chen Er, jangan khawatir. Jangan khawatir tentang keluarga. Terlebih lagi, Penatua Zen Yun Tian telah berjanji untuk melindungi klan Feng kita selama satu tahun. Saya harap setelah satu tahun, saya dapat melihat Anda menjadi lebih kuat. Feng Zheng Qiong berjalan ke bawah dan memandang Feng Wuchen. Dia berkata dengan serius dan penuh harap. 38. Setelah berkemas, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao keluar dari kediaman Feng di bawah tatapan enggan dari Feng Zheng Qiong dan yang lainnya. Xiao Qing Qing menangis terseduh-seduh. Matanya yang indah dipenuhi keengganan dan kekhawatiran saat dia terus menggumamkan nama Chen Er. Ini adalah pertama kalinya dalam enam belas tahun Feng Wuchen meninggalkan rumah. Feng Wuchen tidak menoleh ke belakang karena dia tahu sekali dia melakukannya, air matanya akan jatuh tak terkendali. Dia tidak ingin Feng Zheng Qiong dan yang lainnya melihat sisi lemahnya. Seorang pria tidak mudah menangis. Feng Wuchen menekan kengganannya, tetapi air matanya pada akhirnya mengkhianatinya. Air mata yang jatuh sebelum ia pergi adalah air mata kekuatan, air mata masa depan. Feng Wuchen adalah masa depan keluarga Feng. Dia harus menunjukkan sisi kuatnya kepada keluarga Feng. Dia harus membawa harapan bagi keluarga Feng. Kakak ketiga, hati-hati. Feng Yuan dan Feng Zhang terus berteriak. Tuan muda ketiga, berhati-hatilah. Semua orang di keluarga Feng terus berteriak. Xiao Lan, yang telah melayani Feng Wuchen selama bertahun-tahun, juga menitikkan air mata kengganan. Nyonya, jangan sedih. Chen Er hanya mengikuti gurunya untuk berlatih. Kita seharusnya bahagia. Feng Zheng Qiong memaksakan senyum dan menghiburnya. Namun, kengganan di hatinya tidak kalah dengan Xiao Qingqing. Ayah, setelah aku pergi, Xiao Lan akan memberimu barang-barang yang kutinggalkan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Saat ini, perasaan Feng Wuchen tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Ling Xiao Xiao diam-diam mengikuti di samping Feng Wuchen. Melihat air mata Feng Wuchen, dia juga merasa sangat sedih dan tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Sepanjang jalan, suasana hati Feng Wuchen sangat berat. Bahkan ketika orang yang lewat menyapanya, Feng Wuchen mengabaikan mereka seolah-olah dia tidak mendengarnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao keluar dari kota Pirlas. Feng Wuchen menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat kata-kata familiar di gerbang kota. Hatinya sekali lagi dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Di depan gerbang kota, Feng Wuchen tidak tahu sudah berapa lama dia berdiri di sana. Hanya ketika dia mendengar suara Ling Xiao Xiao barulah dia sadar kembali. Saudara Feng, ayo pergi, kata Ling Xiao Xiao lembut. Menarik nafas dalam-dalam, Feng Wuchen menekan perasaan rumit dan sedih di hatinya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Feng Wuchen telah pergi selama setahun penuh. Pada tahun ini, kota Ushuang tidak lagi memiliki Feng Wuchen, pemuda menakutkan yang hanya memiliki bakat jiwa bela diri kelas 2 dan kecepatan kultifasi yang mengerikan. Di luar kota, banyak orang melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao meninggalkan kota, dan mereka sangat bingung dengan keberadaan mereka. Saudara Feng, kita akan pergi kemana? Setelah meninggalkan kota Ushuang, Ling Xiao Xiao tiba-tiba bertanya. Melihat Feng Wuchen telah menyingkirkan perasaan rumitnya, Ling Xiao Xiao juga merasa lega. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, ayo jalan-jalan. Kekaisaran ini sangat besar, kita bisa pergi kemana saja. Oke. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao sangat gembira dan ingin menyetujuinya, tetapi saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya. Nona, ini waktunya untuk kembali. Suara di benak Ling Xiao Xiao membuatnya tidak dapat melanjutkan. Apa yang salah? Melihat Ling Xiao Xiao ragu-ragu untuk berbicara, Feng Wuchen bertanya. Tidak ada, hanya saja aku sudah lama keluar, aku harus kembali. Ling Xiao Xiao berkata dengan perasaan tertekan. Begitu suaranya turun, Ling Xiao Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru menjelaskan, Saudara Feng, tolong jangan salah paham, saya tidak ingin meninggalkanmu. Jika bukan karena alasan lain, saya bahkan tidak akan meninggalkanmu. Jika aku mati, aku hanya. Tanpa menunggu Ling Xiao Xiao menyelesaikan penjelasannya, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Saya tahu, saya bisa mengerti. Anda telah berada di keluarga Feng selama dua bulan, inilah waktunya untuk kembali, jangan biarkan orang tua Anda khawatir. Feng Wuchen memahami situasi Ling Xiao Xiao. Dia baru saja meninggalkan kota Wushuang selama beberapa menit, dan dia sudah sangat enggan, apalagi Ling Xiao Xiao yang telah keluar selama dua bulan. Terima kasih, Saudara Feng, saya pasti akan datang dan mencarimu. Saya berjanji, Ling Xiao Xiao berkata dengan wajah serius, takut Feng Wuchen tidak akan mempercayainya. Bagaimana kamu akan kembali sendirian? Feng Wuchen bertanya. Selain itu, Feng Wuchen juga mendengar bahwa Ling Xiao Xiao berasal dari daratan yang jaraknya sangat jauh. Tuan muda Feng tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Saya akan mengirim nona muda kembali. Segera setelah Feng Wuchen selesai berbicara, suara acu-ta-acu terdengar, diikuti oleh sosok yang muncul dari udara tipis. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya berusia awal tiga puluhan. Dia masih sangat muda, mengenakan brokat putih, dan memancarkan aura seorang ahli. Feng Wuchen diam-diam terkejut dengan kemunculan pria ini. Ini jelas merupakan ahli yang menakutkan, dan dia diam-diam melindungi keselamatan Ling Xiao Xiao setiap saat. Saudara Feng, dia dipanggil Ye Wu Hen. Ling Xiao Xiao dengan cepat memperkenalkan. Terima kasih, Tuan muda Feng, karena telah merawat nona muda selama ini. Ye Wu Hen tersenyum sopan dan sedikit membungkuk pada Feng Wuchen. Feng Wuchen melirik pria parubaya itu dan berkata, Xiao Xiao telah membantu keluarga Fengku, tidak perlu bersikap sopan. Dengan kamu menemaninya, aku lega. Saudara Feng, berhati-hatilah. Aku akan mencarimu. Ling Xiao Xiao berkata dengan cepat. Matanya dipenuhi kengganan dan air mata berkaca-kaca. Selamat tinggal, Tuan muda Feng. Ye Wu Hen tersenyum sopan dan segera menghilang bersama Ling Xiao Xiao, seolah dia tidak pernah muncul. Kekuatan di belakang Xiao Xiao pasti sangat menakutkan. Dengan budidaya Ye Wu Hen, dia sendiri yang bisa menyapu seluruh kekaisaran Yan Huo, kata Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Dengan kepergian Ling Xiao Xiao, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Seolah-olah dalam sekejap, Feng Wuchen tidak punya apa-apa lagi. Saya harus meningkatkan kultivasi saya secepat mungkin. Mata Feng Wuchen bersinar dengan tekad saat dia berjalan ke kedalaman hutan. Alasan Feng Wuchen meninggalkan keluarga Feng adalah karena dia tidak ingin keluarga Feng mengetahui rahasianya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa berkultivasi dengan bebas. Dia tidak ingin membawa lebih banyak masalah pada keluarga Feng. Tidak lama setelah Feng Wuchen meninggalkan kota Pirles, seorang bawahan yang menyebut dirinya Jenderal Kekaisaran datang ke keluarga Feng. Tujuannya adalah tujuh harta karun ki kondensasi eliksir. Mengetahui bahwa Kekaisaran membutuhkan tujuh harta karun ramuan kondensasi ki, Feng Zeng Kiong menyerahkan resepnya tanpa ragu-ragu. Sebagai warga Kekaisaran, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Feng untuk dapat membantu Kekaisaran. Tentu saja, Feng Zeng Kiong tidak akan menolak. Di sisi lain, Feng Wuchen melintasi pegunungan sendirian, berkultivasi sambil bergegas. Tiga hari kemudian, dia tiba di wilayah Cloud Kekaisaran. Dia sudah jauh dari Tianzu kota Pirles. Pada hari ini, Feng Wuchen tiba di kota awan air. Setelah beberapa hari aklimatisasi, ia bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Setelah melewati banyak pemandangan indah, suasana hati Feng Wuchen meningkat pesat. Ia menemukan bahwa berkultivasi sendiri lebih nyaman dan damai. Tanpa campur tangan dunia luar, Feng Wuchen dapat berkultivasi dengan sepenuh hati. Dia berkultivasi tanpa gangguan apapun. Selain obat mujarab dan obat mujarab, saya perlu menemukan segala jenis harta karun untuk meningkatkan kultivasi saya, pikir Feng Wuchen dalam hati sambil berjalan di jalanan kota awan air. Pada hari pertama kedatangannya, Feng Wuchen pertama-tama pergi ke toko obat dan membeli banyak tumbuhan dan bahan untuk memurnikan senjata. Setelah itu, Feng Wuchen pergi ke pegunungan di luar kota awan air untuk memurnikan ramuan dan ramuan. Energi spiritual di pegunungan padat dan lingkungannya tenang. Itu cocok untuk budidaya. Setelah tujuh hari, Feng Wuchen berhasil melangkah ke alam pemurnian ki tingkat kelima. Peningkatan budidayanya sangat mencengangkan. Setelah terobosan, Feng Wuchen mulai mencari teknik seni bela diri yang disukainya dalam ingatan dewa naga jahat. Sebagai ahli tertinggi klan naga, dewa naga jahat memiliki teknik seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak ada habisnya. Tentu saja, dewa naga jahat belum mengembangkan semua metode budidaya dan keterampilan bela diri ini. Sebaliknya, metode kultivasi dan keterampilan bela diri ini disimpan dalam ingatannya. Feng Wuchen menghabiskan enam jam untuk menemukan teknik bela diri dan teknik pedang yang cocok untuknya. Itu adalah, tebasan hukuman surgawi yang membasmi, jari pemutusan jiwa yang menghukum dewa, telapak murka surga ketiga, dan teknik pedang kekecewaan. Selain telapak murka surga ketiga, yang merupakan teknik seni bela diri peringkat mistik, tiga teknik lainnya adalah teknik bela diri peringkat bumi. Selain itu, Feng Wuchen hampir tidak dapat mengembangkan ketiga teknik seni bela diri peringkat bumi ini hingga tingkat pemula. Semakin kuat teknik bela diri, semakin tinggi pula budidaya yang dibutuhkan. Hanya setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu seseorang dapat mengembangkan teknik seni bela diri yang lebih kuat. Sedangkan untuk teknik gerakan, Feng Wuchen tidak perlu mengolahnya sama sekali. Siluet naga dewa naga jahat adalah teknik seni bela diri yang sangat kuat. Dengan ingatan dan pengalaman dewa naga jahat, Feng Wuchen dapat menggunakannya kapan saja. Teknik pedang yang digunakan Feng Wuchen sebelumnya bukanlah teknik pedang. Itu adalah teknik pedang yang digabungkan dengan pengalaman dewa naga jahat. Setiap kultivator yang telah mencapai alam transformasi esensi dapat menggunakannya. Namun, Feng Wuchen menggunakannya sebagai kultivator alam pemurnian ki. Itu sebabnya hal itu mengejutkan semua orang. Feng Wuchen pertama kali mengembangkan telapak murka surga ketiga, yang merupakan teknik seni bela diri paling cocok untuknya saat ini. Telapak murka surga ketiga sangat ganas dan sangat cocok bagi para kultivator bertubuh kuat. Ini juga mengapa Feng Wuchen memilihnya. Selain itu, kekuatan telapak murka surga ketiga dapat ditumpuk. Dengan tiga tumpukan, kekuatannya dapat dibandingkan dengan teknik seni bela diri peringkat mistik. Telapak murka surga ketiga sangat cocok untuk Feng Wuchen. Selain itu, Feng Wuchen juga menemukan teknik tubuh mistis. Teknik tubuh ini diciptakan oleh dewa naga jahat sendiri. Itu disebut badan kedaulatan. Itu adalah teknik tubuh mistis yang diciptakan oleh dewa naga jahat berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya dewa naga jahat menamakannya badan penguasa. Bagian mistik dari tubuh berdaulat adalah bahwa kultivator yang mengolah tubuh berdaulat dapat memperluas meridiannya, meningkatkan kecepatan menyerap energi roh, meningkatkan kecepatan pemurnian energi, memperkuat fisik dan kemampuan penyembuhan diri kultivator, serta meningkatkan kemampuan kultivator. Kecepatan reaksi, persepsi, pengamatan, dan kecepatan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah peningkatan menyeluruh. Dewa naga jahat memang layak menjadi ahli tertinggi di wilayah ini. Dia bahkan bisa memahami badan penguasa yang begitu menakutkan. Tidak heran Long Tianzan dikalahkan olehnya. Pada akhirnya, enam tetua agung harus tampil untuk mengalahkannya. Titik-petik dua. Feng Wuchen sangat terkejut. Dia ketakutan. Setelah mengolah badan penguasa, kemampuanku dalam semua aspek akan meningkat esat. Feng Wuchen sangat gembira. Feng Wuchen tidak bisa lagi menahan diri. Dia dengan paksa menekan ekstasi di dalam hatinya dan mulai mengolah badan berdaulat. Dewa naga jahat telah mengembangkan badan penguasa sebelumnya. Feng Wuchen hanya menghidupkannya kembali berdasarkan ingatannya. Tidak memakan banyak waktu sama sekali. Setelah satu jam, Feng Wuchen menemukan bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan yang nyata. Tidak peduli apakah itu kecepatan reaksi, persepsi, observasi, atau fisik dan kecepatannya, semuanya meningkat pesat. Terlalu menakutkan. Aku baru saja memasuki badan penguasa, dan aku sudah mengalami banyak kemajuan dalam waktu satu jam. Feng Wuchen terkejut lagi. Dia merasa seperti sedang bermimpi. 39. Badan kedaulatan dapat dikatakan sepenuhnya menutupi kekurangan bakat seorang kultifator. Itu pasti bisa disebut teknik tubuh mistis. Feng Wuchen diam-diam memarahi dirinya sendiri karena tidak menemukannya lebih awal. Jika keluarga Feng mengembangkan teknik tubuh berdaulat yang begitu menakutkan, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Namun, karena mengira keluarga Feng masih lemah, Feng Wuchen merasa lega. Singkatnya, dia tidak bisa membiarkan orang lain meragukannya sebelum dia menjadi kuat. Jika tidak, keluarga Feng akan mendapat masalah besar. Setelah kegembiraan, Feng Wuchen terus mengembangkan teknik bela diri. Paling tidak, dia harus mengembangkan teknik bela diri ke tingkat awal. Hanya dengan begitu kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Di pegunungan di pinggiran kota awan air, Feng Wuchen tinggal selama lebih dari 10 hari. Dia telah mengembangkan teknik bela diri ke tingkat awal. Di masa depan, selama dia berlatih dengan tekun, dia pasti akan mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari teknik bela diri. Telapak tangan kemarahan surga ketiga Di pegunungan, teriakan pelan tiba-tiba terdengar. Kekuatan tirani menyebar. Telapak tangan Feng Wuchen mendarat di pohon setebal ember. Bang! Telapak tangan itu menghantam pohon, dan dengan suara keras, pohon itu patah di tempat. Potongan kayu besar beterbangan kemana-mana. Itu hanya pada tingkat kesuksesan kecil, dan sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sepertinya aku tidak memilih teknik bela diri yang salah. Panggung mendalam sudah memiliki kekuatan seperti itu, belum lagi panggung bumi. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen mengeluarkan pedang api merah dan mengaktifkan nafas Dewanaga. Pedang api merah segera menyala dengan nyala api hijau, dan pedang ki yang ganas dan ganas menyebar. Teknik pedang ilusi. Penghancuran ilusi menghancurkan langit dan bumi. Feng Wuchen menginjak tanah dan melompat tinggi. Kemudian, dengan teriakan nyaring, pedang api merah tersapu. Siyu! Pedang ki dengan api chian melesat ke udara, disertai ledakan sonic. Kemanapun ia lewat, beberapa pohon besar setebal ember ditebang. Melihat pedang ki yang begitu kuat, Feng Wuchen tersenyum pahit dan berkata, Zen ki benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Zen Yuan. Menggunakannya masih sangat sulit. Tunggu sampai saya melangkah ke alam Yuan yang berubah, maka nafas Dewanaga seharusnya bisa menampilkan kekuatan sebenarnya. Pada saat itu, aku akan bisa menggunakannya sesukaku. Dia masih jauh dari alam transformasi esensi, tetapi bagi Feng Wuchen, itu bukan masalah sama sekali. Setelah tinggal di pegunungan selama 10 hari, Feng Wuchen kehabisan makanan. Setelah istirahat sejenak, dia berangkat ke Water Cloud City. Kecepatan Feng Wuchen sangat cepat. Dia berjalan melewati hutan lebat seperti monyet yang lincah. Semua ini adalah efek ajaib yang dihasilkan oleh fisik yang maha tinggi. Terlebih lagi, ini hanyalah permulaan. Begitu dia mengolahnya hingga puncaknya, itu pasti akan sangat menakutkan. Setelah memasuki kota Water Cloud dan mengisi perutnya, Feng Wuchen pergi. Water Cloud City hanyalah tempat tinggal sementara. Feng Wuchen keluar kali ini untuk berkultivasi dan mengendalikan dirinya sendiri. Tidak masalah kemana, dia pergi. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, Feng Wuchen tiba di pusat Provinsi Cloud, ibu kota surga. Heaven Capital adalah kota yang sangat besar di Provinsi Cloud. Ada banyak orang dan pusat kekuatan. Mengenakan brokat hitam, Feng Wuchen berjalan di jalanan ibu kota surga, melihat ke kiri dan ke kanan dengan penuh minat. Feng Wuchen yang tampan dan tenang menarik perhatian banyak gadis muda. Feng Wuchen datang ke ibu kota surga dengan suatu tujuan. Sepanjang jalan, Feng Wuchen mendengar bahwa ada rumah lelang di Heaven Capital dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebabnya dia langsung datang ke Heaven Capital. Feng Wuchen ingin menerobos ke alam yuan yang berubah sesegera mungkin. Selain pil obat, harta surga dan bumi juga sangat diperlukan. Mengonsumsi terlalu banyak pil obat juga akan menimbulkan efek samping tertentu. Oleh karena itu, meskipun Ki Amas Singpils dapat membantu kultifator Ki Refining Rilem maju satu lapisan, Feng Wuchen tidak ingin terlalu bergantung pada pil obat. Jika dia mengandalkan pil obat untuk meningkatkan budidayanya, bahkan jika tingkat budidayanya meningkat, akan sulit untuk menampilkan kekuatan dari alam yang sesuai jika tingkat budidayanya tidak solid. Harta surga dan bumi adalah harta yang dipelihara oleh langit dan bumi. Mereka mengandung energi yang sangat murni tanpa kotoran. Itu adalah harta budidaya yang paling berharga. Feng Wuchen datang ke sebuah restoran di Heaven Capital bernama Drunken Cloud Restaurant. Setelah melakukan perjalanan selama berhari-hari, Feng Wuchen sudah merasa lapar. Bisnis Drunken Cloud Restaurant sedang booming. Tempat itu penuh dengan pelanggan, minum anggur dan makan daging. Itu sangat meriah. Feng Wuchen dengan santai memesan beberapa hidangan dan makan dengan nikmat. Sambil makan, dia bergumam, alkemis kelas 4. Kekuatan jiwanya mirip dengan Zen Yun Tian, tapi kekuatannya sangat kuat. Di lantai dua restoran, seorang lelaki tua berambut putih sedang mengamati Feng Wuchen. Dia tersenyum tipis dan berkata, pemuda ini tidak sederhana. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Kakek, apakah dia seorang alkemis? Seorang pemuda di samping lelaki tua itu bertanya. Orang tua itu menganggup dan berkata, ya, dan dia akan menerobos ke kelas 2. Di usia yang begitu muda, dia adalah seorang jenius dalam alkimia. Selain itu, dia juga seorang jenius dalam kultivasi. Di usia yang begitu muda, dia sudah berada di alam pemurnian kitingkat kelima. Aku ingin tahu murid siapa dia. Pantas saja saat dia masuk, kakek terus menatapnya. Pemuda itu mengangguk. Dia hanya satu atau dua tahun lebih tua dari Feng Wuchen. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan berkata, aura pemuda ini juga luar biasa. Pak tua telah melihat banyak orang, tapi jarang melihat pemuda seperti dia. Tampaknya Feng Wuchen sudah lama menyadari ada seseorang yang mengawasinya. Dia hanya pura-pura tidak tahu. Pemimpin sekte tua, dia seharusnya tidak berasal dari ibu kota surga. Di samping lelaki tua itu, seorang lelaki parubaya berkata dengan hormat. Orang tua yang dipanggil sebagai master sekte tua menganggup dan berkata sambil tersenyum, Bai Ming, undang dia ke atas. Iya, Bai Ming dengan hormat menganggup dan segera turun. Kakek, kenapa kamu mencarinya? Pria muda itu bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya tidak senang. Orang tua itu tidak berbicara. Tatapannya masih mengamati Feng Wuchen. Bai Ming datang ke depan meja Feng Wuchen dan tersenyum sopan. Saya Bai Ming, anak muda, pemimpin sekte tua mengundang Anda untuk duduk. Budidaya Bai Ming tidak lemah. Dia berada di tingkat ketiga dari tahap inti asal. Kekuatannya sangat tirani. Pemimpin sekte lama, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia melirik Bai Ming, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua berambut putih di lantai dua. Bai Ming menganggup dan tersenyum. Suantian Zhong. Suantian Zhong dianggap sebagai kekuatan besar di Kekaisaran. Meski tidak sekuat klan Tianyun, hal itu tidak bisa dianggap enteng. Di Yunzu, Suantian Zhong adalah kekuatan terkuat. Tidak ada kekuatan yang berani menyinggung perasaan mereka. Feng Wuchen tentu saja pernah mendengar tentang sekte kuat di Kekaisaran. Namun, Feng Wuchen benar-benar tidak menyadari bahwa lelaki tua berambut putih itu sebenarnya adalah pemimpin sekte lama Suantian Zhong. Terlebih lagi, sebagai pemimpin sekte lama, dia benar-benar datang ke sebuah restoran. Namun, Feng Wuchen tidak menolak. Bagaimanapun, Suantian Zhong adalah kekuatan terkuat di Yunzu. Jika dia tidak memberi muka, bukankah dia akan terlalu sombong? Feng Wuchen datang ke lantai dua. Orang tua itu dengan sopan mengundang Feng Wuchen ke kamar pribadi. Saya ingin tahu apa yang dicari Pak Tua untuk saya. Feng Wuchen bertanya sambil duduk. Orang tua itu tersenyum tipis dan bertanya. Pak Tua Mutianyun, aku penasaran bagaimana aku harus memanggilmu. Feng Wuchen, Feng Wuchen tersenyum. Mutianyun tersenyum dan memuji, untuk memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, dan untuk memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat, Anda harus menjadi seorang jenius. Pak Tua pasti bercanda. Bagaimana kemampuan saya bisa dibandingkan dengan alkemis alam keempat Pak Tua? Feng Wuchen berkata dengan rendah hati. Tidak sombong, tidak sombong, tidak merendahkan diri, tidak sombong. Bahkan di hadapan Pak Tua, dia masih bisa begitu tenang. Dia memang tidak sederhana. Mutianyun memuji dalam hatinya. Saya tahu Anda bukan dari Yunzu. Bisakah Anda memberitahu Pak Tua dari mana asal Anda? Apakah Anda seorang mahasiswa Institut Skyflame? Mu Yun Tian bertanya. Tidak, saya dari kota Wushuang di Tianzu. Feng Wuchen menjawab dengan lugas. Jadi, kamu berasal dari Tianzu. Mutianyun menganggup dan tersenyum. Pasti takdir yang mempertemukan kita. Ini adalah pertama kalinya kamu berada di Yunzu, jadi tidak dapat dihindari bahwa kamu akan menemui beberapa masalah. Jika kamu mengalami kesulitan, silakan temukan aku di Suantianzong. Terima kasih, Pak Tua. Feng Wuchen berterima kasih padanya. Dia bisa melihat bahwa Mutianyun adalah orang yang menghargai bakat. Dia ingin membantunya dan juga ingin menarik Feng Wuchen ke Suantianzong. Sayangnya, Feng Wuchen tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan kekuatan apapun. Dengan ingatan Dewa Naga Jahat, Feng Wuchen tidak perlu bergantung pada orang lain. Dia hanya perlu mengandalkan dirinya sendiri. Pemuda di samping Mutianyun tampak sangat tidak senang, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia masih sangat takut pada kakeknya ini. Mutianyun masih ingin mengatakan sesuatu, tapi wajah lamanya tiba-tiba berubah. Dia merasakan sakit yang luar biasa dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ekspresi Bai Ming dan pemuda itu berubah drastis. Wajah mereka dipenuhi kepanikan. Racun api Tuan Sekte Tua sedang beraksi. Bai Ming berkata dengan panik. Dia segera mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Mutianyun. Pil yin yang dingin. Feng Wuchen sedikit terkejut. Kamu tahu tentang pil dingin yin. Pemuda itu memandang Feng Wuchen dengan heran. Pil ciling yin adalah pil tingkat 4. Feng Wuchen hanyalah seorang alkemis tingkat 1. Bagaimana dia bisa tahu tentang pil dingin yin? Hal ini membuatnya sangat terkejut. Pil ciling yin adalah benda yang sangat dingin. Pil ini memang dapat menekan racun api, namun tidak dapat mengeluarkannya. Selain itu, akan menyebabkan tubuh memproduksi racun dingin. Jika budidaya Pak Tua tidak cukup tinggi untuk menekan racun dingin tersebut. Aku khawatir kamu sudah kehilangan nyawamu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian berjalan ke sisi Mutianyun. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius alkimia, kamu memiliki pemahaman tentang pil ciling yin. Pengetahuanmu tentang alkimia juga tidak rendah. Mutianyun tersenyum dengan susah payah. Wajah lamanya sangat pucat. Dapat dilihat bahwa racun api mulai beraksi, menyebabkan dia sangat kesakitan. Pak Tua, jangan bicara dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Karena kebaikan Mutianyun barusan, Feng Wuchen pun memutuskan untuk membantunya. Tangannya dengan cepat membuat gerakan misterius dan indah di belakang punggung Mutianyun. Itu sangat halus dan tanpa kecerobohan. Bai Ming dan pemuda itu memandang Feng Wuchen dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Ini, wajah Mutianyun tiba-tiba berubah. Dia sangat terkejut. Mutianyun bisa merasakan racun api di tubuhnya ditekan dalam sekejap. Itu menyebar di sepanjang meridian di tangannya. Benang hitam muncul di lengannya, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan ki hitam yang menyebar. Tubuh Mutianyun memancarkan ki hitam. Sungguh sangat aneh dan menakutkan. Bai Ming dan pemuda itu sangat ketakutan sehingga mereka mundur ketakutan. Bai Ming dan pemuda itu tercengang. Ini, racun api. Mutianyun tercengang. Dia melihat ki hitam yang menyebar dengan tidak percaya. Racun api sebenarnya bisa dikeluarkan dari tubuhnya dengan begitu mudah. Apa yang Mutianyun tidak percaya adalah bahwa Feng Wuchen hanya menekan punggungnya beberapa kali, dan itu memiliki efek yang sangat menakutkan. Ini sungguh luar biasa. Mutianyun sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia buru-buru mendesak esensi sejatinya untuk mengusir racun api lebih lanjut. Dalam sekejap, Mutianyun merasa dirinya lebih dari 10 tahun lebih muda. Racun api yang telah terakumulasi di tubuhnya selama bertahun-tahun langsung dikeluarkan lebih dari setengahnya. 40. Saudara Wuchen, bisakah kamu memberitahu Pak Tua, kekuatan magis macam apa ini? Anda sebenarnya bisa mengeluarkan racun api dengan begitu mudah, dan bahkan banyak racun dingin yang ditekan oleh Pak Tua telah dikeluarkan. Mutianyun dengan cepat bertanya dengan kaget, bahkan cara dia memanggil Feng Chen telah berubah. Pak Tua, ini rahasi aku. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Adapun kemampuan magis semacam apa itu, Feng Wuchen benar-benar tidak tahu. Dalam ingatan Dewa Naga jahat, kemampuan sucinya tidak memiliki nama. Pemimpin Sekte Tua, kamu baik-baik saja. Bai Ming bertanya dengan bingung. Lebih dari separuh racun api dan racun dingin telah dikeluarkan, sungguh ajaib. Mutianyun masih sok, dia merasa seperti sedang bermimpi. Pak Tua, karena para alkemis meramupil dalam waktu yang lama, sulit untuk menghindari akumulasi racun api, terutama saat meramupil yang rumit. Pak Tua harus lebih memperhatikan di masa depan saat meramupil, usahakan meramupil kelas 4 yang lebih sedikit dari yang Anda inginkan. Aku tidak familiar dengannya. Banyak bahan obat yang berharga itu sendiri merupakan sejenis racun yang mematikan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Mutianyun menganggup dan bertanya, Saudara Wuchen, bisakah kamu membantu Pak Tua mengeluarkan semua racun api dari tubuhnya? Keberadaan racun api berdampak serius pada ramuan pil Pak Tua. Jika racun api tidak dikeluarkan, tidak diketahui apakah dia bisa menerobos menjadi alkemis kelas 5. Mendengar ini, Feng Wuchen tanpa daya berkata, Pak Tua, tidak mudah untuk menghilangkan racun api, dan tidak dapat disembuhkan sepenuhnya dalam satu atau dua hari. Terlebih lagi, saya tidak punya waktu sekarang. Tuan Feng, selama Anda dapat membantu pemimpin Sekte Tua mengeluarkan racun api, tidak peduli permintaan apa yang Anda miliki, saya dapat berjanji kepada Anda. Suantian Zong juga dapat memberi Anda metode kultivasi dan keterampilan bela diri yang kuat. Melihat Feng Wuchen bisa menyembuhkan racun api, Bai Ming buru-buru memohon. Tetua Feng, tidak, kakak Feng, tolong selamatkan kakekku. Racun api kakekku sering berkobar, dan aku takut hanya dengan melihatnya. Pemuda itu juga buru-buru memohon, langsung mengubah cara dia memanggil Feng Lin sebagai kakak Feng. Bagaimana dengan ini, Pak Tua? Saya akan memberikan resepnya. Dengan budidaya Anda sebagai alkemis kelas 4, tidak akan sulit untuk memperbaikinya. Jika Anda meminumnya dalam waktu lama, itu bisa menghilangkan rasa dingin. Racun dalam tubuhmu. Namun, itu tidak akan menyembuhkanmu sepenuhnya, tetapi tidak akan mempengaruhi alkimia dan kultifasimu, kata Feng Wuchen setelah banyak pertimbangan. Terima kasih banyak, Saudara Wuchen. Mu Tianyun sangat gembira di dalam hatinya dan buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Meski tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, bagi Mu Tianyun, ini sudah sangat bagus. Mu Tianyun diam-diam bersuka cita atas kecintaannya pada bakat. Kalau tidak, dia tidak akan menelpon Feng Wuchen. Jika dia tidak memanggil Feng Wuchen, dia takut dia tidak akan pernah bisa menghilangkan racun api tersebut. Terima kasih banyak, Tuan Feng. Bai Ming juga buru-buru mengucapkan terima kasih. Jika racun api Mu Tianyun bisa dihilangkan, maka dia akan memiliki kesempatan untuk naik ke level alkemis kelima. Di masa depan, dia akan mampu memimpin Suan Tianzong menjadi lebih kuat. Kekuatan kuat Suan Tianzong hari ini sepenuhnya bergantung pada Mu Tianyun. Tanpa Mu Tianyun, tidak akan ada Suan Tianzong. Feng Wuchen memerintahkan pelayan untuk membawa kuas, tinta, dan potongan bambu. Kemudian, dia membuat daftar resep terperinci dan menyerahkannya kepada Mu Tianyun. Pak Tua, sebagian besar ramuan obat ini umum, dan hanya beberapa ramuan obat yang lebih berharga. Pak Tua harus memiliki ramuan obat ini. Feng Wuchen tersenyum tipis. Cairan rohani Li Huo, Mu Tianyun dengan hati-hati melihat resepnya, dan hatinya terkejut. Resepnya sangat detail, dan bobot masing-masing ramuan obat juga sangat detail. Urutan pemurnian, waktu, dan panas setiap langkah semuanya sangat tepat. Menguasai, Tuan Feng benar-benar seorang master. Setelah ramuan obat ini digabungkan, memang bisa mengeluarkan racun api. Ramuan obat umum seperti itu sebenarnya dapat dikembangkan menjadi cairan spiritual yang begitu kuat di tangan Tuan Feng. Seru Mu Tianyun, dan cara dia memanggil Feng Wuchen berubah lagi. Pak Tua, ingatlah untuk tidak membocorkan resepnya. Setelah menghafalnya, bakarlah. Feng Wuchen berkata dengan lemah. Yakinlah, Tuan Feng, saya pasti tidak akan membocorkannya. Kebaikan Tuan Feng, saya pasti akan mengingatnya di hati saya. Mu Tianyun dengan penuh semangat membungku kepada Feng Wuchen. Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, rahang mereka pasti akan ternganga. Ahli nomor satu Suantian Zhong, dan juga alkemis terkuat Yunzu, sebenarnya membungku kepada seorang pemuda. Melihat Mu Tianyun, Feng Wuchen dengan tenang berkata, Tuan Tua, meskipun teknik alkimia yang Anda latih sangat kuat, itu belum lengkap. Ini akan menjadi penghalang besar bagi dunia alkimia Anda. Akan lebih baik jika mempraktikkan teknik alkimia yang lengkap. Meskipun itu tidak sebagus teknik alkimia Anda saat ini, itu akan lebih bermanfaat bagi Anda. Berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, Jika tebakanku benar, Pak Tua biasanya merasa bahwa kekuatanmu tidak sebaik keinginanmu saat memurnikan alkimia. Kekuatan jiwamu terkadang kuat dan terkadang lemah. Terkadang, kamu dapat memurnikan beberapa pil obat umum. Dengan mata tertutup, tapi kamu akan gagal. Inilah alasan teknik alkimia. Tepat sekali, Tuan Feng hanyalah dewa. Mu Tianyun semakin terkejut saat dia mendengarkan. Dia sangat mengagumi Feng Wuchen hingga dia hampir berlutut. Dia dan Feng Wuchen bertemu untuk pertama kalinya, tetapi Feng Wuchen tahu dari pengamatannya yang dangkal bahwa jika ini bukan dewa, lalu apa? Tuan Feng, silakan datang ke Suantian Zong sebagai tamu agar kami dapat membalas kebaikan Tuan Feng. Bai Ming dengan cepat berkata, menatap Feng Wuchen dengan tatapan hormat. Tidak perlu, aku benar-benar tidak punya waktu. Feng Wuchen langsung menolak. Dia hanya punya waktu satu tahun. Dalam satu tahun ini, dia harus membuat dirinya lebih kuat dan tidak mengecewakan Feng Zheng Kiong dan yang lainnya. Tuan Feng, jika Anda punya waktu, Anda harus datang ke Suantian Zong. Jika saya tidak dapat membayar kembali Tuan Feng, saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama sisa hidup saya. Mu Tianyun dengan cepat berkata, saya tidak akan meninggalkan Tiandu untuk saat ini. Jika saya punya waktu, saya pasti akan pergi. Masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Feng Wuchen berkata dengan ringan, menangkupkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Feng Wuchen, Mu Tianyun berkata dengan penuh semangat, saya tidak menyangka Tiandu memiliki ahli seperti itu. Ini adalah kekayaan kekaisaran, keberuntungan seorang alkemis. Pemimpin Sekte Tua, setelah racun api dikeluarkan, kamu memiliki harapan untuk melangkah kerana alkemis kelas lima. Bai Ming berkata dengan penuh semangat. Segera kembali ke Suantian Zong dan sampaikan perintahnya. Para murid Sekte tidak boleh menyinggung Tuan Feng. Mu Tianyun dengan cepat berkata, benar-benar ahli, dia benar-benar tidak berani menyinggung perasaannya. Setelah meninggalkan restoran, Feng Wuchen langsung menuju rumah lelang. Rumah lelang itu jauh lebih besar dari paviliun 10 ribu harta karun. Benar-benar tidak ada bandingannya. Ada banyak orang di rumah lelang. Ada banyak petani di mana-mana yang datang untuk membeli harta karun. Itu sangat meriah. Rumah lelang Tiandu, ini juga merupakan kekuatan besar. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik di alam transformasi esensi dan alam inti asal, dan bahkan seorang alkemis kelas 3. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Feng Wuchen tiba di pintu masuk rumah lelang. Segera, seorang pelayan datang untuk menerimanya. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata dengan hormat, Tuan Muda, silakan masuk. Pelayan cantik itu memperkenalkan harta karun rumah lelang saat dia memimpin Feng Wuchen masuk. Sikapnya sangat baik. Pembantu itu membawa Feng Wuchen ke Aola Utama. Segera, pelayan lain datang membawakan teh panas. Layanan ini sangat perhatian dan memberikan perasaan yang sangat nyaman kepada orang-orang. Pelayan itu memandang Feng Wuchen dan bertanya dengan hormat, Bolehkah saya tahu harta apa yang ingin dibeli Tuan Muda Feng? 30 tahun cairan spiritual kristal ungu 9 warna, 10 porsi, 1 keping batu giok hangat, 3 keping batu mistik elf, dan 1 keping besi meteorik. Feng Wuchen berkata perlahan, ekspresinya tetap tenang. Ketika pelayan itu mendengarnya, sedikit keterkejutan tiba-tiba muncul di wajah cantiknya. Matanya yang indah menatap Feng Wuchen dan bertanya, Apakah Tuan Muda Feng seorang alkemis? Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Saya sedang terburu-buru. Cepat pergi dan persiapkan untuk saya. Pelayan itu segera berada dalam posisi yang sulit dan berkata dengan ekspresi menyesal, Tuan Muda Feng, rumah lelang memiliki semua harta yang Anda inginkan. Hanya saja besi meteorik adalah harta yang langka. Sangat langka dan harganya sangat mahal. Titik. Saya perlu melapor kepada para tetua. Mem, pergi. Feng Wuchen mengangguk. Keberadaan besi meteorik memang merupakan harta karun yang langka. Itu 100 kali lebih berharga daripada Mystic Iron. Penggunaan besi meteorik adalah untuk menyempurnakan artefak roh. Artefak roh sangat berharga dan langka. Alkemis bahkan lebih jarang lagi. Oleh karena itu, harga meteorik iron pun sangat mahal. Seperti kata pepatah, semakin langka sesuatu, semakin berharga. Feng Wuchen membeli meteorik iron untuk menyempurnakan cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan biasa yang dia sempurnakan sebelumnya memiliki ruang yang terlalu sedikit. Besi meteorik. Nak, tahukah kamu harga meteorik iron? Saya sudah berada di Tiandu selama bertahun-tahun dan saya belum pernah melihat orang yang mampu membeli besi meteorik. Anda ingin membeli besi meteorik? Konyol! Begitu pelayan itu pergi, Feng Wuchen mendengar cibiran yang memekakkan telinga. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia melirik orang yang berbicara dan bertanya, kalau begitu katakan padaku, berapa harga sepotong besi meteorik? Satu miliar koin emas. Tak seorang pun di seluruh Tiandu mampu membelinya, kecuali jika itu adalah kekuatan besar. Pria itu mencibir, matanya penuh penghinaan dan penghinaan. Melihat pakaian pria itu, dia pastilah seorang tuan muda dari sebuah keluarga di Tiandu. Ada tujuh atau delapan penjaga yang mengikuti di belakangnya. Bagaimana kamu tahu aku tidak mampu membelinya? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Pria itu bahkan lebih menghina. Dia mencibir dan berkata, lihatlah penampilanmu yang buruk. Belum lagi satu miliar, kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan sepuluh ribu koin emas. Jangan membodohi dirimu sendiri di sini. Aku akan bertaruh denganmu. Rumah lelang akan memberiku besi meteorik. Aku tidak perlu membayar sepeserpun. Jika aku menang, aku akan mematahkan salah satu tanganmu. Jika kamu menang, aku akan mematahkannya. Patahkan kedua tanganmu. Bagaimana? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Matanya bersinar dengan keganasan. Berikan padamu. Haha. Pria itu awalnya tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Tuan muda Liu, mengapa kamu begitu bahagia? Saat ini, seorang pria parubaya mendengar berita itu dan datang. Dia tersenyum sopan pada Tuan muda Feng. Manager Li, kamu datang pada waktu yang tepat. Bocah busuk ini ingin membeli besi meteorik. Dia juga bertaruh denganku bahwa kamu akan memberinya besi meteorik tanpa dia membayar sepeserpun. Jika dia menang, dia akan hancur. Salah satu tanganku. Jika aku menang, aku akan mematahkan kedua tangannya. Tuan muda Liu tertawa gembira. Mendengar ini, Manager Li melirik Feng Wuchen dan mencibir, Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak bertaruh. Anda tidak mampu membeli besi meteorik, dan Anda tidak mampu menyinggung Tuan muda Liu. Cepat pergi. Manager Li jelas meremehkan Feng Wuchen. Belum lagi anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun, bahkan keluarga terkuat di Tiandu pun tidak mampu membelinya. Jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku akan mematahkan salah satu tanganmu. Feng Wuchen memandang Manager Li dengan dingin dan berkata, Oh, cukup pemarah, cukup sombong. Tahukah Anda dengan siapa Anda berbicara? Datang ke rumah lelang untuk berperilaku buruk. Anda harus melihat diri Anda terlebih dahulu. Tuan muda Liu mencibir dengan tatapan sombong. Tuan muda Liu mencibir dengan tapu atas kepadaku. Terima kasih. Terima kasih.